Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi seindah realitinya. Mudah-mudahan Tuhan yang maesah memberkati kita pada pertemuan hari ini. Memberkahi kita pada perpuluhan hari ini. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, hari kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Jadi berdoa di persilakan. Ya, selesai. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang penuh semangat siang hari ini bertemu dengan kita berdoa. Saya, kalau saya, sudah nggak perlu dikenalkan ya Bapak Ibu ya. Udah pada kenal kali ya dengan saya. Kalau pembicara kita juga, Pak Toyub ini sudah juga memukau di dunia YouTube. Dunia virtual. Virtual ini sudah banyak fans-nya gitu ya. Jadi hari ini pertemuan kita menemani Bapak Ibu berdoa. Saya, Andri, dengan Pak Toyub akan memaparkan tentang penggunaan Google Site ya. Penggunaan Google Site yang ada di fasilitas Google. Jadi bagaimana Google Site ini nanti ke depannya menjadi portfolio digital Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu memiliki site yang namanya site itu sebuah halaman ya. Halaman web yang bisa diakses oleh orang banyak gitu. Tanpa meminta gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu mempunyai portfolio, punya pengawasan. Misalnya sekolah binaan mau dimasukin ke dalam site. Sehingga orang lain bisa melihat, oh iya ini hasil kita pelatihan. Dan hasil kita nanti ke depannya Bapak Ibu bisa memasukkan sendiri gitu. Jadi yang kedua nanti ada Google Drive tuh. Google Drive juga itu tempat penyimpanan ya. Penyimpanan data Bapak Ibu. Jadi Google Site itu nanti otomatis dengan Google Drive gitu. Jadi otomatis. Makanya tadi saya menyarankan sebelum pelatihan ini dimulai, Bapak Ibu sudah menyiapkan tab Google ya, google.com yang sudah ada foto atau apa namanya inisial Bapak Ibu lah di sebelah pojok kanan gitu ya. Oke. Udah pada siap nih Bapak Ibu nih? Siap ya? Siap ya. Oke. Nah saya akan serahkan ke Pak Toib sepenuhnya sebagai pemateri hari ini. Silahkan Pak Toib. Terima kasih. Mas Andre ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jahatlah untuk kita semuanya. Mas Andre yang kami hormati. Bapak Ibu, teman-teman pengawas seluruh Indonesia ya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah harapin alamin. Hari ini kita dapat bertemu di kesempatan siang hari ini. Untuk sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu. Belajar bagaimana menggunakan salah satu fasilitas, salah satu fitur, salah satu aplikasi yang ada di dalam Google. Nah salah satunya, tadi saya disampaikan oleh Mas Andre ya. Kita hari ini akan mendalami atau menggunakan Google Site. Tentunya nanti berbarengan dengan Google Drive. Sama-sama produk dari Google Bapak Ibu ya. Baik, saya share screen dulu. Ya, kita sampai saja ya Bapak Ibu. Saya maklum di waktu dari Jawa Barat ini siang hari ini, puluh satu. Ya, sedikit saya menyampaikan. Saya pengawas sekolah, Bapak Ibu sama dengan Bapak Ibu ya. Pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi kalau dari Pontianat, itu kalau pesawat terbang 30 menit saja. Dengan pesawat jenis yang kecil itu. Kemudian kalau jalan darat, Bapak Ibu, jangan dibayangkan seperti di Jawa ya Bapak Ibu. Di sini ke Ibu Kota Provinsi itu sampai 9-10 jam kalau dari tempat saya. Jadi melalui jalan lintas Kalimantan itu, Trans-Kalimantan. Dan dari kabupaten satu ke kabupaten lain jauh sekali, Bapak Ibu. Beratus kilometer baru kabupaten lain. Kalau di Jawa 30 kilo, 40 kilo sudah keempatnya. Itu, jadi kalau saya jalan darat itu berangkat pagi, sore sampai Pontianat. Kemudian Bapak Ibu, ini nomor HP saya. Ini nomor kontak saya, Bapak Ibu ya. Bisa diunjungi, berkenan, mengunjungi. Biasanya saya live event-nya ada di Instagram, Bapak Ibu ya. Kegiatan-kegiatan saya, saya live-nya di Instagram. Ya, sekarang hari ini kita akan menggunakan Google Site. Tentunya sesuai dengan pekerjaan kita, kita sebagai pengawas, kita gunakan sebagai, harapannya ya Bapak Ibu, harapannya Apsi Pusat mengadakan perhatian ini, harapannya Bapak Ibu nanti mempunyai sebuah portfolio digital. Jadi, Bapak Ibu, apabila akan memerlukan file-file dan sebagainya dokumen elektronik, sudah tinggal dibuka saja portfolio kita yang digital itu, di mana saja, kapan saja, sudah tidak perlu membawa dokumen hardcopy-nya. Seperti itu maksudnya. Kemudian, menggunakan Google Site ini nanti tentunya akan dibarengi dengan penyimpanan maya yang sudah, apa namanya, Google sudah mempunyai penyimpanan maya yaitu Google Drive. Ini Bapak Ibu sudah familiar sekali, Google Drive ini untuk penyimpanan maya. Ini contoh saya screenshot ya, salah, contoh-contoh Google Site. Nanti saya sampaikan, nah ini berandanya Pak Ketua Umum kita, Ketua Umum Apsi kita. Ya, nah, nanti dalam kegiatan hari ini, yang pertama, sesi pertama nanti saya sampaikan ini dulu, pengantarnya, kemudian yang kedua nanti live demo, Bapak Ibu ya, sama-sama kita, sama-sama kita, sama-sama mempraktek. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu nanti bergantian mempraktekkan sekaligus share screen ya. Karena ini di ruangan ini, di bawah 25 ya, Mas Andri ya. Mudah-mudahan bisa kebagian semua, yang paling tidak sudah bisa share apa yang dilakukan di dalam Google Site ini. Baik, Bapak Ibu, saya wali yang pertama dengan Google Drive dulu ya, Bapak Ibu. Google Drive itu adalah salah satu penyimpanan maya yang sudah include ya, bawaan dari Google. Ini satu akun kapasitasnya 15 GB ya, Pak ya. Sudah lumayan, Bapak, 15 GB. dan Bapak Ibu pastikan sudah login ke Mohon maaf sebentar, ada Baik, Bapak Ibu sudah login ke Google ya, Bapak Ibu. Di sebelah kanan atas itu ada, tadi sudah saya menemukan Mas Andri ya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Artinya kita sudah login ke Google. Kemudian, kita yang pertama, pastikan Google Drive kita sudah aktif. Nanti, setelah pelatihan ini, nanti sore, hasil dari Google Drive, Bapak Ibu, nanti bisa dikirim ke saya buatkan satu buah Drive ya, folder tersendiri. Nanti dapat saya kirimkan link drive-nya ya, Bapak Ibu ya. Saya buatkan folder Google Drive. Kumpul kumpul Google Google karya ya, karya Google 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 site ya, Google Drive digital sekarang ya Google Drive saja. Nah, nanti seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini nanti saya bikinkan sub lagi perangkatannya Bapak-Ibu. Ini digital 24. Nanti Bapak-Ibu bisa mengirimkannya ke sini. Seperti ini, Bapak-Ibu juga bisa menggunakan ini untuk mengambil, apa namanya, mengumpulkan kegiatan kepengawasan Bapak-Ibu ya. Di dalam drive ini ya. Kalau saya, saya gunakan untuk ini ya. Saya ada satu korridang, jadi ada setiap 30 sekolah binaan. Nah, ini kemudian ini binaan saya, Bapak-Ibu ya. Nah, ini di dalamnya ini tinggal kita buka saja sekolah-sekolah binaan kita. Tinggal data-data yang dikirimkan itu sudah ada semua di situ. Seperti itu Bapak-Ibu penggunaan Google Drive. Kemudian, jangan lupa dalam mengirimkan, ya, mengirimkan Google Drive-nya. Nanti Bapak-Ibu bisa bagikan link, ya. Dapatkan link yang bisa dibagikan. Seperti ini. Nanti saya kirinkan. Sebentar, saya tadi membuat drive-nya adalah Google Drive-nya, ya, Pak, ya, karya. Ya, ini karya. Nah, di sini kemudian digital 24. Ya, di sini nanti file-file Bapak-Ibu, ya. Nah, kemudian saya kirinkan link-nya. Ya. Kemudian di sini kita pilih siapa saja yang memiliki link, ya. Bapak-Ibu bisa. Jadi nanti Bapak-Ibu yang punya link bisa mengirimkannya ke Google Drive ini. Oke. Kemudian kita salin, ya. Salin link-nya. Nah, tinggal Bapak-Ibu mau dipendekkan atau tidak. Nanti kalau dipendekkan Bapak-Ibu bisa menggunakan SID, Bidlay, Gigi, URL, dan yang lain-lain. Ini ya, nanti Bapak-Ibu link-nya nanti saya berikan, ya. ya, seperti ini. Ya, karya digital 24. Nah, ini nanti saya kirimkan ke WA Bapak-Ibu atau ke chat, ya. Digital 24. Silahkan nanti bisa dikirimkan di sana. file-nya. Ya. Nah, seperti itu ya Bapak-Ibu secara ringkas penggunaan Google Drive-nya. Silahkan Bapak-Ibu nanti gunakan untuk kegiatan-kegiatan kepengawasan Bapak-Ibu di sekolah binaan masing-masing. Nah, selanjutnya untuk kita dapat masuk ke dalam Google Drive-nya, ada beberapa langkah. Tadi Bapak-Ibu sudah di, kalau dalam posisi seperti ini, di dalam Google Drive-nya, Bapak-Ibu, tinggal Bapak-Ibu klik baru, kemudian lainnya, kemudian Google Site, ya. Nah, ini Bapak-Ibu. Ya, atau Bapak-Ibu bisa buka tab baru, kemudian Bapak-Ibu ketik saja, site, ya, site, ya, google.com. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya Bapak-Ibu, atau tadi, kalau dari Drive juga, boleh Bapak-Ibu klik. Klik, ini tanda plus, ini ya, baru, kemudian lainnya, kemudian Google Site, ya. Nah, seperti itu Bapak-Ibu silakan sambil mengikuti. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah beranda utama, ya, tampilan pertama di dalam Google Site. Nah, kalau sudah, kalau Bapak-Ibu tadi menggunakan dari alamat address-nya, ya, site, google.com, maka muncul seperti ini. Bapak-Ibu tinggal mengklik tanda plus ini, ya, buat situs baru. Ya, seperti ini ya Bapak-Ibu, dua situs baru, sama ya, tadi langkahnya kalau dari Google Drive juga sama seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, saya sampaikan Bapak-Ibu, ini adalah judul situsnya, kemudian ini halaman berandanya, di sini ada tombol mengembalikan, kemudian yang ini, yang sebelah kanannya adalah tombol preview. Jadi, Bapak-Ibu melihat nanti tampilannya kalau dilihat setelah dipublish, setelah dipublikasikan seperti apa, atau peratinjo, dan di sebelah kanannya ada salin siteleng yang dipublikasikan. Ini untuk mengambil linknya, ya, nanti yang sudah dipublikasikan. Dan di sini untuk membagikan dengan orang lain, tentunya ini dengan menggunakan nomor kontak. Dan yang ini adalah setelannya, Bapak-Ibu ya, setelannya. Kemudian di sebelah kanannya ada publikasikan. Nah itu, kemudian di panel kanan, bisa lihat ya Bapak-Ibu ya, di panel kanan ini ada tiga menu ya, sisipkan, kemudian halaman, kemudian tema. Sisipkan, kita bisa menyisipkan teks, gambar, menyematkan link, dan kode-kode, kemudian ada drive. Kalau kita mengambil file dari drive. Kemudian di bawahnya ada tata letak ya, Bapak-Ibu, tata letak halaman ini seperti apa. Kalau seperti ini, berarti di sini sebelah kiri ini bisa ditambah gambar ya, ini gambar. Ini di sebelah kanan teksnya. Nah, kalau ini, berarti teksnya dua, ya, dan keterangan gambarnya, atau image-nya di bawahnya, dan seterusnya. Itu, kalau tidak pas, Bapak-Ibu bisa hapus. Kemudian di bawahnya ada sub-menu-sub-menu sisipkan, banyak sekali ya, nanti kita praktekan sama-sama. Kemudian yang kedua adalah halaman, ya, site, halaman-halaman, maka Bapak-Ibu nanti akan membuat halaman-halaman, ya, halaman-halaman, dan sub-halaman. Kemudian di tema, ini bisa kita ambil untuk mengambil tema, atau tampilan-tampilan, baik gayokon, warna, ya, Bapak-Ibu, terus model-modelnya, dan sebagainya. Kemudian di bagian bawah, nanti ada puter, ya, puter atau catatan kaki. Kalau puter ini, semua halaman sama, Bapak-Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, baik, kita langsung praktekan, ya, sama-sama Bapak-Ibu mempraktekan. Yang pertama, kita beri judul dulu. Ini mungkin bisa menggunakan nama Bapak-Ibu, ya. Saya contohkan, misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian, di sini bisa diberi nama instansinya, misalnya. Ya, kemudian Bapak-Ibu bisa menambahkan logo, ya, logo. Kalau logonya sudah ada di perangkat Bapak-Ibu, bisa di-upload langsung. Kalau belum ada, Bapak-Ibu bisa pilih saja. Jadi, tinggal klik tombol pilih, kemudian kita cari saja di Google penelusuran gambar, ya. Nah, ini kemudian kita ketikkan di sini, misalnya, logo kebuatan ketampang. Silahkan, Bapak-Ibu, sesuaikan dengan kabupaten masing-masing, kota masing-masing. Saya ambil ini, kemudian kita klik tombol insert, atau sisipkan. Maaf, suaranya bisa agak keras. Baik. Kurang keras? Kurang begitu jelas. Ya, saya cek dulu, ininya. Sudah 100, nih, ya, Bapak-Ibu, ya. Oh, sama. Di sini, laptop saya juga sudah maksimal. Hujan deras. Oh, hujan deras, ya. Di tempat lain, bagaimana suara saya? Kurang, Pak. Volume saya yang kurang keras, ya. Dulu, bagus, Pak. Bagus. Oke. Dulu, bagus. Baik. Saya teruskan dulu, ya, Bapak-Ibu, ya. Saya teruskan. Nah, setelah, ini kan tidak ada logo, ya. Nah, kemudian kita beri judul halaman, ini halaman beranda, atau halaman muka, atau halaman yang pertama. Kalau kita buka website, itu kan di halaman pertama. Misalnya kita beri nama. Ya, kita... Seperti ini, Bapak-Ibu, bisa Bapak-Ibu atur, ya. Besar kecilnya. Seperti itu. Bisa ditebalkan, ya. Di sini. Kemudian bisa diatur kiri-kanannya, ya. Silakan, Bapak-Ibu, atur saja sesuai. Ini. Kalau, Pak, saya ini kurang kebesaran, ini, Pak. Kecilkan saja. Nah, seperti itu. Silakan, ya. Sesuaikan saja dengan kebelua. Kemudian, Bapak-Ibu bisa menambahkan gambar ini, ini, Bapak-Ibu, ya. Background. Jadi, kita bisa ambil, bisa Bapak-Ibu upload dari file gambar Bapak-Ibu, ya. Bisa juga dipilih dari galeri yang disiapkan di sini. Nah, ini bisa juga diambil. Silakan, Bapak-Ibu, tinggal diambil saja, sesuaikan dengan, apa namanya, kesukaan Bapak-Ibu, ya. Sesuaikan. Misalnya mau diambil, di-upload dari file Bapak-Ibu, silakan. Ya. Nah, saya coba ini saja. Setelah diklik salah satunya, tinggal Bapak-Ibu klik pilih. Nah, seperti ini. Kalau Bapak-Ibu kurang suka, Bapak ubah lagi, ya. Bapak-Ibu ubah lagi, sama, ya. Bapak-Ibu pilih. Ya, silakan. Tinggal diatur sesuai dengan keperluan. Oke. Itu. Misalnya mau ngambil yang ini, ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, ini bisa, Bapak-Ibu, rata tengah, rata kiri, rata kanan, ya. Ini ada panelnya di sebelah kanan, atas ini, Pak. Bapak-Ibu ya, mau miring, ya. Mau dibesarkan lagi, ya. Tebal, dan seterusnya. Silakan. Ya. Itu. Nanti kalau jenis font-nya, nanti tinggal diambil di sebelah kanan. Ada tema di sini. Ya. Nah, ini bisa diambil temanya yang mana. Misalnya, Bapak-Ibu tinggal seperti ini. Ya. Kemudian, warna, ini kan kuning, ya. Bapak-Ibu tinggal diatur aja. Warnanya. Nah, silakan aja. Misalnya kita ubah ini, ya. Seperti itu, kayak font-nya, mau model yang mana. Misalnya. Nah, seperti itu, ya. Tinggal atur saja, Bapak-Ibu. Baik. Itu untuk halaman muka. Seperti itu. Kemudian, kita akan menambahkan di bawahnya halaman muka. Jadi, kita menggunakan menu sisitkan. Ini di sebelah kanan ini ada panel kanan ada sisitkan atau insert, ya. Kemudian, Bapak-Ibu bisa tambahkan dulu pemisah, ya. Pemisah ini. Untuk memisahkan ini. Header namanya ini. Ya, header. Ini jenis headernya bisa dipilih, ya. Pandu, pandu besar, sampul, ya. Nah, ini. Atau hanya judul. Kalau hanya judul, judul saja. Nah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian, sudah dibuat tombol pemisah. Kemudian, di bawahnya, kita sisipkan text, misalnya, ya, Bapak-Ibu. Jadi, kita bisa klik di sini, sisipkan text, kotak text. Bisa juga, Bapak-Ibu, double-click di bawah ini, jadi yang putih ini. Di bawahnya pemisah ini. Ini kan dari pemisah. Bapak-Ibu, tinggal double-click. Ya. Pilih yang text. Ya, ini kan ada lima. Pilih yang text. Nah, di situ, tinggal kita ketik text yang akan. Misalnya, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ini saja, ya, Bapak-Ibu. Saya contohkan ini saja. Kemudian, ini, Bapak-Ibu, bisa di rata tengah, ya, ini. Untuk merata tengah. Kemudian, ini untuk menebalkan jenis text-nya. Kalau kurang besar, bisa dibesarkan, ya. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian, di sebelah kiri ada submenu ini, ya. Ada untuk menghapus. Nah, ini untuk menduplikasi. Yang ini untuk latar belakang bagian ini. Selamat datang. Ini latar belakangnya dibuat. Wah, misalnya, kita klik saja, Bapak-Ibu, ya. Nah, di sini ada gambar-gambar. Bisa di-upload gambar sendiri. Pilihan sendiri. Maupun memilih gambar yang ada di sini. Nah, seperti itu. Misalnya, kita ambil ini, Bapak-Ibu, ya. Tinggal pilih salah satu, klik pilih. Nah, seperti ini. Nah, ini halaman berandanya. Sudah ada. Selamat datang. Kemudian, Bapak-Ibu bisa menambahkan di sini, di menu sisipkan, itu ada peta, ya. Bapak-Ibu bisa menambahkan peta di sini, ya. Peta. Ya. Nah, peta lokasi, Bapak-Ibu, diketik saja. Misalnya, ini saya contohkan ke Bupatan saya. Nanti, setelah terdeteksi, ya, Kabupaten kita, tinggal kita, nah, ini, ya. Ini Kabupaten saya, Bapak-Ibu, ya. Ada di bawahnya, Puntian. Nah, di sini sudah ada peta dari Kabupaten yang kita pilih tadi. Kemudian, di kanannya, Bapak-Ibu bisa tambahkan teks, ya. Jadi, caranya, di area yang putih ini, double click, ya. Ya, double click. Nah, ya, jadi kita ketik, misalnya, alamat, dinas, pendidikan, Kabupaten, ya. Nah, ini, Bapak-Ibu bisa tambahkan alamatnya, ya. Dalam. Ya. Kalau ada yang lainnya, nomor telpon, dan seterusnya, ini saya contohkan ini saja, ya, Bapak-Ibu. Nah, ini, Bapak-Ibu tinggal atur saja nanti besar kecilnya. Nah, seperti itu untuk membuat halaman pertama, ya, halaman beranda ini. Nah, silahkan sekarang saya stop dulu share saya. Ya. Nah, saya ingin silahkan siapa, Bapak-Ibu, yang akan share. Silahkan. 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 Sriulan, Bu. Ibu, Sriulan, Pak Taip. Ibu, Sriulan. Oke, Ibu Sri, panggol di saya Ibu share screen, Bu, ya. Ya. Yang lain juga sambil mencoba, ya. Yang lain sambil mengikuti. Ya, setelah ini apa, Pak? Oh, Ibu masih di sini, ya. Ya. Baik, Ibu klik tombol plus di kanan bawah itu. Ya. Ya, plus. Yang lain, yang masih di posisi ini, silahkan mengikuti, ya, Bapak-Ibu. Kemudian, Ibu, ini di-skip dulu, yang ini, Bu. Next, yang ini, skip. Ya, dilewati, ya. Skip, terus. Di atas diberi judul nama Ibu. Dinas pendidikan, Pak. Oh, nama-nama dulu, Sriulan. Ya. Ya, sudah, Pak. Oke. Kemudian bawahnya bisa ditambahkan institusi Ibu. Hah? Yang apa? Dinas pendidikan Ibu. Oh, dinas pendidikan kita kasihkala, ya, Neng. Yang di mana yang di, itu, Bu. Sriulan itu, ya. Nah, ini di situ. Itu, Pak. Ya. Pendidikan kota Saseponanya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, logonya bisa ditambahkan. Logonya. Ibu ambil saja dari menu pilih. Kalau sudah ada di perangkat Ibu, pilih upload. Ibu pilih, klik pilih saja, Bu. Kalau belum ada. Nah, tinggal Ibu pilih Google penelusuran gambar. Penelusuran kaya-kaya. Nah, Ibu ketik Kabupaten mana? Sumedang? Pak Tasikmalaya. Pak Tasikmalaya. Logo kota Tasikmalaya. Kota ya, Bu, ya. Kasihmalaya. Pak. Ya, silakan. Enter ya. Di antar? Ya, di antar. Jadi, logo kota itu. Udah aja. Diklik, ya. Pilih salah satu yang. Diklik, klik. Kemudian insert, Bu. Insert? Pak insert ke bawah. Ya. Pindahkan ke. Ditunggu, ditunggu, Bu. Sedang. Nah, itu sedang muncul. S.D. Ya. Ya. S.D. S.D. Tinggal Ibu beri judul itu yang judul halaman Anda itu, Ibu. Apa tadi? Tadi ke contohnya, Pak. Contohnya, Porto Polio Pengawasan Digital. Oh, ya. Porto Polio. Porto. Porto. Porto Polio Kertas. Eh, kertas. Porto Polio. Porto Polio. Iya, boleh. Porto Polio Digital. Dua empat. Boleh, boleh. Dua empatnya gak usah aja kali, Ibu, ya. Oh, gak usah. Iya, sudah aja. Nah, Ibu. Atur itu. Terus? Judul. Ya, kalau mau dikecilkan itu. Judul. Kecil aja, Pak. Ya, harus kecil, harus besar, Pak. Bebas aja, Bu. Bebas aja. Sudah. Oh, iya, ya, ya. Sudah. Sudah. Kemudian, Ibu pilih, ya, pilih ini, apa namanya, background gambarnya. Gambar dari? Nah, di situ pilih gambar, Bu. Oh, yang seprek. Dari gambar, ya. Pilih gambar. Bukan, di tadi sudah betul, tadi. Sebelah kiri itu. Nah, di sini. Ya, ubah gambar. Pilih, pilih gambar. Benar. Iya. Nah, Ibu pilih aja gambar itu. Kayaknya, saya pacaan. Kayaknya, saya pacaan. Jadi, di scroll ke bawah, ada, Bu, Mas. Ada apa? Ya. Oh, pilih, ya, udah. Nah, seperti itu. Asik. Kemudian, Ibu pilih pemisah, Bu, antara header itu. Disisipkan. Klik disisipkan, Bu. Ya. Sisipkan. Kemudian, di scroll ke bawah, di gulung layarnya. Di gulung. Itu, panelnya kan ada scroll bar namanya. Ibu, gerakan mouse-nya aja itu, yang mouse. Rodanya, Bu, rodanya. Rodanya, roda mouse itu. Bawahnya, Bu. Tidak pakai mouse, Pak. Gua pakai mouse nggak? Tidak. Nanti, Pak. Nanti. Wajib, Wiyon, tadi mouse-an nggak? Tidak pakai mouse, Pak. Eh, pakai mouse. Iya, kalau nggak pakai mouse, itu pakai. Tidak pakai mouse, Pak. Ini rodanya, eh. Mana ini? Oke lah, Pak. Nanti. Roll, roll yang di kanan itu, Bu. Oke lah. Oke lah. Ini teg ke mana, Pak? Bukan yang itu, yang bawahnya, Bu. Yang sampingnya, Bu. Sampingnya, Bu. Dekat portofolio, Bu. Portofolio ini. Mana? Mana? Yalah, Pak. Ini ada admin. Pak, maaf, Pak. Sisipkan. Ini udah pakai ini. Udah. Luasnya? Atau boleh? Atau boleh? Atau boleh? Ini, Pak. Gita, ini gimana? Udah? Atau gimana? Itu tinggal bawahnya. Eh, Pak Toib. Eh, Pak Toib. Ibu, tadi. Kenapa sisipkan, Bu? Mau sisipkan apa, Bu? Itu ke bawah dulu, Bu. Ke bawah. Sisipkan ke bawah. Keteks pemisah. Di, ini ada. Ibu, scroll ke bawah tadi, loh, Bu. Yang tadi, yang warna hitam, Bu. Sebelah sana, Bu. Yang bayang-bayang hitam, Bu. Nah, terus ke bawah. Ibu, paling, layar paling kanan kan ada layar penggulung layar itu, Bu. Namanya scroll bar. Nah, itu, Bu. Nah, itu. Pilih pemisah, Bu. Pemisah. Ya. Nah, sudah. Sudah. Kemudian, Ibu, di bawahnya itu, klik dua kali. Klik. Di bawah dua kali, nih, klik. Dua kali. Klik-klik, gitu. Yuk. Ya. Pilih teks. T, T itu, Bu. Oke. Ya, Ibu, betulis. Selamat datang. Selamat datang. Atau pakai bahasa Inggris. Selamat datang. Ya. Selamat datang di kota Tasik. Boleh. Selamat datang di kota Tasik, Malaya. Bapakku yang baik hati. Nanti bisa di-edit, kok, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Ibu tengahkan, Bu. Ibu tengahkan. Itu ada, ada, nah, itu penengah. Assignment. Alignment. Ya. Ibu besarkan dikit, boleh itu. Pakai, bukan, Bu. Itu, itu di-polkan aja, Bu. Satu, sampai ke kanan. Ya. Ya. Nah, itu yang teks normal di kiri atas itu, Bu. Kirinya B itu. Ya. Itu boleh, Bu. Nah, kecilkan sedikit. Sedikit. Kecil lagi. Yang bawahnya. Nah, itu cantik, Bu. Kemudian, Ibu pilih, beri background sebelah kiri. Ada gambar palet warna, atasnya. Atasnya. Ya. Sama, Bu. Pilih gambar. Gambar, gambar. Pilih, pilih gambar lagi. Oke. Nah, pilih aja, Bu, ke bawah. Di-scroll ke bawah, Bu. Scroll ke bawah. Scroll. Tunggulung layar. Merah, merah, merah. Nah, boleh, merah. Silahkan, pilih. Klik tombol pilih. Nah. Mantap, manis. Ya, manis, Bu. Oke, Bu, ya. Ya, makasih, Bapak. Yang lain, yang lain. Yang lain, gantian, silahkan. Yang lain. Siapa yang lain? Yang lain, ya. Terus di-stop, ya. Oh, Bu Sunartin. Bu Sunartin. Oke. Silahkan di-share, Bu. Ibu, besarkan layar itu, ya. Nah, layar. Nah. Nah, ya. Sip, mata, Bu. Nah, itu sudah. Oke, Bu, ya. Ibu sudah. Keren, Bu. Keren, Bu. Nah, itu. Baik. Ibu bisa. Ikut sama yang tadi, Pak. Ya. Ikut sama yang Ibu tadi. Ya, betul. Kemudian, Ibu bisa scroll ke bawah, Bu. Scroll ke bawah. Scroll-nya ke bawah lagi. Nah, Ibu bisa tambahkan puternya. Puter di bawah, Bu. Nah, bukan, bukan. Yang puter, ya. Nah, tulisan di bawah itu, Bu. Ya. Nah, di situ Ibu bisa pilih, bisa ketik. Misalnya, biasanya kalau itu kan ada. All right, gitu ya, Bu. Ya, Ibu bisa lihat di website itu kan. All right, atau. Ya, ya, ya. All right, ya. Ya. All right, terus juga add. A yang dilingkari itu. All right, reserve. Boleh, Bu. Nanti tinggal diganti saja. Klik, Bu. Saya kurang bisa lihat ini. Ibu, bisa. Ya, sip. Mantap. Wah, maininnya, Pak. Sudah. Lantap. Ya. Ibu, all right. Kemudian dikasih logo. Add itu, Bu. Add. A, A, Dilingkar. Kayak add Gmail, gitu. Add A, gitu. Gmail. Add ke mail. Add, ya. 2020. Gmail 2020. Oh, saya akan pakai Gmail. Itu contohnya. Ambil add-nya saja. Oh, add-nya saja. Oh, hapus. Ya. Add. 2020. Add-nya sudah ada? Ya, sudah. Ya. Boleh, ya. Ya, 2020. Ya, slash. Bisa boleh, Bu. Pakai slash, gitu. Garis miring. Garis miring. Oh, selanjutnya. Irisan. Ya. Garis miring. Nama Ibu. Uruf kecil saja, Bu. Oh, ya, ya, ya. Keren huruf kecil, Bu. Nah, seperti itu. Ya. All right-nya huruf kecil saja, Bu. Oh. Ya. All right. Ya, ini hanya contoh ya, Bapak Ibu. Ibu tengahkan, Bu. Ya. Nah, nanti Ibu bisa tambahkan di situ nomor telepon Ibu. Di-enter, Bu. Nah, itu enter. Nah, itu bisa. Ya. 08-13. Boleh. Nanti tinggal dipercantik lagi, ya, Bu. Oke. Kemudian kalau ada Facebook, alamat Facebook, alamat Instagram, YouTube. Boleh, Bu, dimasukkan di situ. Ya, seperti itu dulu, nggak apa-apa. Ditinggalkan aja, Bu. Tengahkan lagi. Ditinggalkan, Bu. Yang nomor telepon itu kan, supaya sama-sama tengah. Nah, besarnya disamakan mungkin, Bu. Di-block dua-dua. Ya, boleh. Ya. Nah, kemudian dikasih warna latar. Oke. Ya, dicari lah, Bu, yang select fix itu. Boleh, Bu, ya. Di-pilih aja yang lain, Bu, ya. Silahkan. Yang, kalau bisa, yang kontras lah dengan yang atasnya, Bu, ya. Pilih-pilih aja, Bu, ya. Sip. Pilih aja yang beda, Bu, warnanya, ya. Yang agak kontras dengan di atasnya. Mungkin yang biru atau... Scroll ke bawah, Bu, ya. Muncul yang warna itu, ya. Merah, merah, oke. Ya, merah juga boleh. Nah. Ih, warnanya kok gini. Ya, disesuaikan aja, ya, Bu. Nanti di-pilih-pilih aja. Oh, ya, ya. Oke, baik. Kita gantian yang lain lagi, ya. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Ibu stop dulu. Ibu Sunartin. Nanti bisa ditambahi, kalau ada Facebook, alamat Facebook. Itu ya, Bu, ya. Ayo, silakan. Oh, ya, Bu Dede, ya. Bu Dede, silakan. Saya buka aksesnya untuk share screen. Oke. Jadi nanti di akhir acara, Bapak-Ibu sudah punya Google search, ya. Baik. Silakan, Bu Dede. Ya, gimana, Pak? Ini saya betul-betul baru. Oh, Ibu belum mulai, ya, dari tadi. Tadi ada ketinggalan, suaranya kurang jelas. Ibu, klik lainnya. Pilih lainnya. Pilih lainnya. Pilih Google site. Oh, ya. Nah, itu. Nah, itu. Dengan khawatir, ya, Bapak-Ibu, ini saya rekam. Nanti rekamannya saya kirimkan ke grup, ya. Ya, rekaman webinarnya ini. Sudah rekam. Nah, itu, Ibu sudah masuk ke beranda Google site. Ibu beri judul, seperti tadi, ya. Nama Ibu di situs tanpa judul, itu. Situs. Iya. Situs tanpa judul. Nama Ibu. Oke. Kemudian bawahnya, masukkan nama Anda itu, bisa diberi nama, yang itu, Bu. Yang nama Dede itu, yang bawah. Nah, itu bisa institusi Ibu. Oh, ini? Iya. Misalnya dinas pendidikan, kota, mana. Belum, belum, belum. Oh, belum. Ya, itu di closet, ya. Ya, itu. Ya. Ibu ganti itu, dinas pendidikan, kabupaten, kota mana. Kemena Kota Tasik Malaya. Oke. Kemudian, diberi, tambah logo, Bu. Tambah logo. Ya, logonya mau pilih saja. Pilih. Kemudian, Google penelusuran gambar. Ya. Kalau sudah ada logonya, tinggal ambil. Kalau belum, Ibu ketik di atas itu, Bu. Search. Mana atas? Di atas, di atas ada tanda gambar kaca pembesar, tuh. Di atas. Nah. Logo kemenak. Pakai logo kemenak saja mungkin. Ya. Bu, enter. Ya, diketip dulu, Bu. Logo kemenak. Enter, Bu. Enter. Nah, itu kan ada. Pilih. Pilih insert. Insert. Ya. Habis ini, Bapak-Bapak, ya. Gantian. Tadi-tadi, Ibu semua. Oke, Ibu. Sudah. Jadi, judulnya diberi nama, Bu. Judul halamannya ini. Halaman pertama ini. Tadi saya contohkan, Portofolio Pengawasan Digital. Ibu Hapus semua. Ya. Portofolio itu pakai app yang P belakang. Ya. Pengawasan Digital. Oke. Nah, Ibu kecilkan sedikit itu. Di tulisan judul. Ya, pilih yang judul bawah. Nah, Ibu atur ke kanan. Ditarik gitu, Bu. Tarik ke kanan, ke kiri. Ya. Kalau kurang besar, tinggal dibesarkan. Di rata tengah, Bu. Di rata tengah gimana? Itu yang ada tombol sebelah. Nah, itu sama dengan word itu. Ini ya? Ya. Oh, iya. Baik. Kemudian, Ibu pilih background gambarnya. Ubah gambar. Silakan yang lain ya, Bapak-Ibu. Dikreasi sendiri ya. Misalnya mau diisi gambar Bapak-Ibu. Gambar kantor. Kantor Bapak-Ibu. Gedung depan. Boleh. Silakan. Nanti bisa ditampilkan ya, Bapak-Ibu yang lain. Pilih aja, Bu. Yang mana. Ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian, Kemudian, Ibu beli pemisah dulu, Bu. Pemisah. Itu kan header namanya. Di kanan itu ada sisipkan. Ibu tarik ke bawah, lari ke bawah, lari ini. Scrollnya dimainkan ke atas, dibulung layarnya. Scroll. Scroll bar namanya. Nah, itu ya. Pilih pemisah. Pemisah. Ya. Nah. Kemudian, bawahnya, Bu. Di sebelah kiri, tengah itu. Bawahnya? Bawahnya sikit. Bawahnya sikit. Bawahnya, Bu. Ya. Klik dua kali. Nah, pilih teks. Nah, Ibu pilih. Bisa hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Selamat datang. Atau. Masuk ngerawuh. Ya. Silahkan, Bapak, Ibu ya. Dikreasi masing-masing. Udah. Oke. Ibu tengahkan. Tengahkan, Bu. Di atasnya itu. Tengahkan, Oh. Ya, sama dengan word, Bu. Sama dengan word itu. Ya. Besarkan lagi. Text normal itu. Di text normal. Nah, boleh. Nah, seperti itu. Kemudian, ini, Bu beri. Ini, apa namanya. Background. Warna. Sebelah kiri. Ada palet warna. Pilihan warna, Bu. Bu. Ini. Atasnya, atasnya. Bukan. Oh, bukan. Ini harus di mana? Yang bawah itu di-delete. Ada gambar sempat-sampah, tuh. Oh, iya. Oh, udah. Yang, oh ya, sudah. Ini ya. Ya. Nah, pilih gambar. Pilih gambar. Pilih gambar lagi. Ya. Ibu, sesuaikanlah warnanya yang kontras ya. Cari warna ke bawah. Misalnya warna apa? Orang, atau warna biru, hijau, gitu. Yang kira-kira nanti kontras. Coba aja, nanti kan kelihatan. Kalau berapas, pulang lagi. Ya. Sip. Mantap, Bu. Oke, ya. Baik. Kemudian, Ibu, masukkan peta, Bu. Adi, pemisah lagi. Pemisah lagi. Kemisah lagi. Oke. Terus bawahnya lagi. Klik dulu. Ya. Terus peta. Pilih peta, Bu. Map atau peta. Di mana? Kanan itu, Bu. Kanan. Ya. Nah, Ibu ketik kota mana, Ibu Kabupaten kota mana. Kota Tasi. Ya. Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti bisa divariasi ya. Misalnya, petanya di kanan. Tekannya di diri, silahkan. Nah, udah begini, Pak. Terus. Pilih, Bu. Pilih. Ya. Nah, kan petanya ada di tanam di situ, Bu. Nah, kemudian di kanannya. Ibu klik dua kali. Di kanan. Di kanan peta. Itu yang kosong putih, Bu. Oh, di kanannya. Ya, Ibu kasih keterangan itu. Nah, misalnya, tadi kementerian agama, kota Tasik Malaya, jalan apa gitu. Ya, Bu, ya. Keterian. Kota. Kota. Mudah-mudahan sudah tidak ada yang ketinggalan ya. Kita bisa lanjut ke berikutnya. Sudah tiga penayang ini. Nah, begini, Pak. Terus gimana? Ya, Ibu tinggal mau atur. Mau di... Teks normal aja atau dibesarkan dikit tulisannya, begitu. Nah, itu tinggal diadur saja. Itu kan normal itu. Oh. Dibesarkan dikit ya. Yang subjudul. Ya, seperti itu ya, Bu. Nanti dilengkapi ya, Bu. Nomor telepon, kantor, dan sebagainya. Oke. Baik. Bisa di stop share-nya. Di atas warna merah. Oh, iya, iya, ya. Makasih. Yang lain, coba yang lain. Yang lain, Bapak-Bapak, ayo. Atau Ibu-Ibu lagi. Iya. Bapak-Bapak boleh, Ibu-Ibu. Ibu-Ibu siapa nih? Ibu Mariati. Ibu Mariati, coba. Ibu Mariati. Ibu Mariati, boleh. Silahkan, Bu. Bapak-Bapak-Bapaknya lagi, ini. Iya, Pak. Melengkapkan. Iya. Bapak-Bapaknya lagi ngedit ini. Saya ada telepon dulu, memicin sebentar. Coba, coba, Bu. Mariati, saya pandu. Share screen. Iya. Share. Share ini, Pak. Iya. Share. Mana tampilannya nggak ada. Ibu, share-nya yang mana nih? Iya. Share-nya yang Google, Bu. Oh, Google. Share lagi, Bu. Salah, Bu. Mana jadi nggak ada, Pak. Yang Google, mana tadi yang share Google? Dik, kelas, Bu. Jadi, dihilang. Oh. Yaudah, Bu. Tulis aja site Google di situ, Bu. Di halaman tuh. Tadi Ibu udah bikin belum? Belum. Oh, belum. Berarti diketik di situ, Bu. Site Google. Di mana, Pak? Di halaman, Bu. URL. URL. Nah, site Google. Site Google? Site. S-I-T. Oh. Nah, ini, Bu. Site Google. Sudah, enter aja, Bu. Gini, Pak. Ya, enter aja, Bu. Nah, itu. Ibu ambil. Nah, itu. Nah, itu. Nah, itu. Nah, itu. Nah, itu. Nah, itu. Iya. Nah, baru. Klik yang ini, side. Bukan, Bu. Yang konceng. Yang blank, Bu. Yang blank. Blank, itu. Anda plus itu, Bu. Anda plus gede, itu. Kiri. Oh, ini? Ada ya Allah. 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 Itu di-skip aja. Di-lewati. Itu di-close aja, Bu. Di-close? Iya. Nah, itu tinggal Ibu buat seperti tadi. Ibu kan udah lihat kan dari teman-teman itu. Kasih nama, Ibu. Oh, iya. Ya. Itu dinas, pendidikan, yang atas nama Ibu. Yang atas itu, Bu. Untitled site itu. Sini. Ya. Itu nama Ibu. Kemudian yang bawah itu institusi, kantor Ibu. Ya. Sama dengan Bu Haji Dede yang tadi. Ya, nggak apa-apa. Ya. Yang Ibu, Bapak-Ibu yang lain, yang itu ya, yang belum buka itu jangan nunggu. Itu ya. Langsung diikuti ya, Bapak-Ibu. Jangan nunggu share screen dulu. Kalau ada kendala, langsung boleh disampaikan ya, Mas Andri, ya. Ya. Ya, langsung aja, Pak. Ya. Ya, logo. Head logo. Ya. Selek, Bu. Selek. Ya. Ibu ngambil dari Google. Ya. Dari Google. Search itu. Terus? Google image search. Google image search. Step yang ketiga itu, Bu. Ya, ketiga. Bukan. Yang itu, Bu. Google image search. Ya. Bu ketik aja, kota mana tadi? Kota Tasikmalaya. Ya. Nyalain, ikutin aja. Nyalain, ikuti ya, Bapak-Ibu ya. Nggak setakut salah. Nggak, 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 misalnya salah-salah ketiknya nggak apa-apa. Ya. Ya. Logonya misalnya itu, Bu. Tasikmalaya nggak itu? Ya, ini Tasikmalaya. Oh, logonya logo kemenang, ya. Boleh. Logo kan? Iya, logo kemenang, ya. Iya, ya. Biasanya pakai logo kemenang, gitu. Iya. Yang Ibu, Bapak, yang lain, ya. Ikuti, ya. Kalau misalnya pas belum anu, langsung disampaikan saja. Pak, saya begini-begini, gitu. Ya. Insert. Insert. Oke. Ditunggu, Bu. Ya. Mudah, ya, Bapak-Ibu, ya. Tinggal klik, pilih, klik, pilih. Terus? Gimana, Pak? Di-close. Di-close. Di tanda silang. Ya. Boleh, Ibu. Beri nama itu, Bu, ya. Diris pengawasan? Boleh, ya. Itu dihapus, itu di-block, dihapus. Iya. Pengawasan digital boleh. Huruf besar apa huruf kecil, Pak? Boleh, bebas saja, Bu. Oh, iya. Digital. Oke. Kemudian, background-nya, Ibu, ya, itu boleh ditebalkan, boleh dibesarkan, dikecilkan, dikesir ke kiri, ke kanan, Bu. Ini, Pak. Kecil. Ya, itu sudah gede, Bu. Sudah jajar nggak, Pak? Boleh begini? Boleh, boleh, boleh. Boleh, Bu. Ada yang suka rata kanan, misalnya, boleh. Silahkan aja. Ini? Ya, boleh, begitu. Silahkan. Kemudian, background-nya, Bu, Ibu ganti. Change image, gitu. Ini. Ya. Select image. Ya, select image. Ya, pilih aja, Bu, ke bawah. Yang mana, yang diinginkan. Yang diinginkan, klik, kemudian tombol insert, pilih, disisipkan. Ya, nanti bisa diganti-ganti, Bu. Kalau sudah, sudah itu bisa diganti-ganti. Ya. Kalau sudah gini gimana? Select, select itu. Tombol select. Ya, sip. Mantap, ya. Sudah. Sudah. Sudah, sudah. Nanti tinggal kalau mau ganti-ganti lagi. Oh, ini kurang pas, nih. Saya ganti. Oke, ya. Kemudian, Ibu mau nulis di bawahnya, mau ngisi lagi, itu pakai tombol pemisah. Jadi, Bu, Ibu ke kanan itu, insert. Oh, ke kanan? Ya, seperti tadi. Ibu. Ya, gimana? Ke kanan, Ibu kan ada kayak ibu-ibu tadi, yang lainnya, kan. Ada insert. Nah, ada devider itu, Bu, pemisah. Devider. Udah, udah, itu, Bu, kelihatan. Devider. Itu? Bahasa Inggris kan, Bu? Ini. Bukan. Devider. Devider. Atas, Bu, atas, Bu. Ya, itu. Ya. Ya. Itu dia. Ya. Ya, kelihatan. Oke. Kemudian, dikasih teks bawahnya, klik dua kali, klik-klik, double-klik, pilih teks. Ya, boleh. Selamat datang. Assalamualaikum. Atau apa, silakan. Terima kasih, Bapak Ibu ya. 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 Oke, ditengahkan, ditebalkan, teksnya di atur besar kecilnya, gitu. Ya. Sama, Bu, modelnya, model editnya. Ya. Boleh. Kemudian dikasih background, kiri. Seperti tadi, Bu, ya. Kalau udah ngikutin, sudah. Ikut, sudah jadi. Select image. Iya. Silakan ya, Bapak Ibu yang lain ya, langsung diikuti ya, yang masih, mungkin masih ketinggalan tadi. Ya, di. Tanya, Pak. Boleh, bisa, Pak. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Seperti ini, Pak. Ya, tapi warnanya yang, ya, yang kontras-kontras dari aja. Ya. Ya. Sambil, sambil Bu, Bu Dede, Ebu Mariati mengganti, silakan, Pak. Ini tadi ya. Ini ya. Itu pemisah itu, pemisah halaman atau gimana? Bukan, Pak. Pemisah ini, pemisah bagian secara header dengan berikutnya. Ya. Misalnya yang kita buat sekarang itu berarti halaman pertama, ya? Halaman satu, ya. Setelah ini nanti kita bikin halaman, Pak. Untuk beralih misalnya ke halaman berikutnya, kita mau naruh apa itu? Ya. Nanti setelah ini, Pak. Setelah Ibu. Kalau sudah ini gimana, Pak? Sudah, ya. Ibu mau kasih petat sebelah kanan itu ikuti macam tadi, Bu. Ibu kan ada. Tadi kan. Nah, petat. Di pemisah dulu, Bu. Habis selamat datang, pilih pemisah dulu. Pemisah. Enggak ada. Ada, depider. Oh, ini depider lagi. Iya. Ya Allah. Terus, Pak? Ya, baru. Baru peta pilih map. Bukan. Oh, bukan? Bukan. Kita mau ngambil peta, Bu. Bawah, bawah, bawah. Bawah scroll. Scroll yang. Bukan, Bu. Iya. Kan ada map. Nah. Diketik aja, Bu. Nama Tasik atau mana tadi? Tasik, Bu, ya? Iya. Iya. Kota Tasik, Malaya. Yang lain mudah-mudahan tidak ada yang belum mulai, ya, Bapak-Ibu, ya? Mulai, Pak. Iya. Iya. Oke. Nah, sebelah kanannya, Ibu bisa. Iya. Kalau mau petanya besar, dibesarkan. Bisa. Silahkan, ya. Kemudian sebelah kanannya bisa dikasih alamat. Sini. Iya, Bu. Teks, cek aja. Cek. Iya. Kantor Kementerian Agama Kota Tasik, Malaya. Jalan apa? Begitu, Bu, ya? Iya. Kantor Kementerian Agama Kota Tasik, Malaya. Jalan... Blah-blah-blah. Ini contoh saja, ya, Bapak-Ibu. Nanti, Bapak-Ibu tinggal kreasi masing-masing, ya. Misalnya, di sebelah kanannya mau dikasih itu kalender juga boleh, ya, Bapak-Ibu. Kasih kalender. Oke. Ya, setelah ini, Bapak-Ibu, kita membuat halaman atau page, ya, halaman-halaman. Kan kita akan membuat beberapa halaman. Berhalaman-halaman sesuai dengan keperluan Bapak-Ibu semuanya. Ya. Baik. Oke, Ibu Mariati. Selesai. Sudah, ya, oke. Nah, itu sudah. Nanti ikuti kelanjutannya, ya, Bu, ya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi, sambil Bapak-Ibu ada yang demo, jangan dilihat saja. Sambil Bapak-Ibu pelak-plik-pelak-plik juga, begitu. Oke. Jangan diam saja. Ya, kalau diam saja, ketinggalan nanti, Bapak-Ibu, ya. Ya, mohon maaf, Bapak-Ibu yang sudah, kalau bahasa kata kau, sudah laju. Sudah, sudah cepat di Jepan, mohon maaf, ya. Baik. Sekarang, saya share, saya demokan bagaimana membuat halaman, ya, Bapak-Ibu, ya. Oke. Nah, seperti tadi, Bapak-Ibu sudah membuat halaman muka namanya ini. Nah, sekarang sudah bisa dilihat layar saya. Oke. Sudah, ya. Di panel kanan, itu ada halaman, atau fix. Nah, ini. Nah, di situ. Di bawahnya ada gambar rumah, ya. Seperti kita kalau buka website, itu kan gambar rumah. Home, ya. Kalau bahasa Inggrisnya home, halaman muka, begitu. Ya. Nah, ini bisa kita tambahin. Bapak-Ibu tinggal ada di bawah ini ada halaman baru. New fix. Nah, kita klik, kita beri nama. Misalnya tentang, tentang saya, atau diriku, atau, ya. Saya contohkan saja ya, Bapak-Ibu, ya. Diriku. Data diri boleh, silakan. Diriku, atau tentang saya. Lalu klik, selesai. Nah, ini halaman dua. Halaman dua, diriku. Halaman muka, halaman duanya diriku. Nah, di atas, di atas ini sudah muncul, Bapak-Ibu, ya. Halaman muka, diriku. Kalau tidak sesuai, salah. Bapak-Ibu bisa ganti. Misalnya diriku, ah, tidak. Tetap, lah. Nah, ganti. Tinggal klik saja dua kali ini, ditulis di panel kanan ini, ya. Bapak-Ibu. Diriku, misalnya. Tentang saya. Saya. Boleh, nah, kan sudah berganti. Ya, Bapak-Ibu, mudah sekali ya, Bapak-Ibu. Makanya tagline-nya semudah mengedit dokumen. Nah, itu tadi, ya. Kemudian, kita bikin halaman lagi. Ya. Halaman ketiga. Misalnya, pengawas program sekolah binaan. Binaan. Ya. Ya, Bapak-Ibu mengikuti ya, langsung ya, Ibu-Ibu. Ini yang tadi, Ibu-Ibu. Ini ikuti terus ya. Jangan nunggu itu. Langsung ikuti. Salah-salah nggak apa-apa. Misalnya, salah ketik, salah ini nggak apa-apa. Bisa di-edit, Bapak-Ibu ya. Ya, kemudian, ditambah lagi. Misalnya, ditambah program pengawasan. Karena Bapak-Ibu pengawas ini, nanti program pengawasannya dipasukkan ke dalam halaman ini. Ya. Nah, kemudian, kita tambah lagi. Ya. Misalnya, foto-foto video Bapak-Ibu kegiatan ke pengawasan, masukkan ke galeri. Nah. Galeri. Klik ketik galeri. Klik selesai. Nah, Bapak-Ibu, oh ini urutannya kok nggak cocok ya. Oh, saya nggak mau ini galeri di sini. Galeri mau di bawah sekolah binaan program pengawasan mau catelah tentang saya. Tinggal, Bapak-Ibu, klik. Klik di tulisan ini. Klik program pengawasan. Klik tahan. Seret. Ya. Lepaskan. Ya. Atau drag and drop. Nah, ini ya. Kemudian, sekolah binaan ini. Sekolah binaannya mau di atasnya galeri. Klik. Klik. Tahan. Geser. Lepaskan. Bapak-Ibu ya. Atau drag and drop. Ya. Nah, itu sudah. Kita sudah punya 5 dan 6 halaman ya. Halaman muka. Tentang saya. Kemudian, program pengawasan. Sekolah binaan. Kemudian, galeri. Nah, di sini tidak muncul semua, Bapak-Ibu ya. Tergantung tampilannya. Nah, di sini. Kalau lainnya ini ada. Nah, di sini. Ya, ada drop. Tombol drop down ini ya, Bapak-Ibu ya. Tombol tekan ke bawah ini. Tuh. Kemudian, Bapak-Ibu mau. Pak, saya kan mau ini. Sekolah binaan saya kan ada 10. Mau saya masukkan di sini. Boleh. Boleh. Silakan. Silakan. Silakan, Bapak-Ibu. Buat sub halamannya. Jadi, di sini. Di sekolah binaan. Jangan lupa di sekolah binaan. Mau bikin sub. Klik. Tombol titik 3 ini ya. Tombol more option ini. Kemudian, pilih tambahkan sub halaman. Nah. Kemudian, misalnya, Bapak-Ibu ketik SD atau SMP gitu. Ya, Bapak-Ibu ya. SMP Negeri 1 Ketapang. Misalnya. Nah. Wah. Ini sudah ada sub halaman dari sekolah binaan. Kemudian, mau nambah lagi. Jangan di SMP 1. Tapi, di sekolah binaan lagi. Kalau kliknya di depan, belakangnya SMP 1. Itu nanti sub dari SMP 1. Ya. Tambahkan lagi. SMP Negeri 2. Ya. Seperti ya, Bapak-Ibu. Oke. Oke. Dan seterusnya ya, Bapak-Ibu tambahkan sendiri. Kemudian, galeri. Galeri ini. Kita pistahkan. Galeri Opo. Biasanya ya. Kita sudah berdeka secara. Galeri foto. Ya. Nah, kemudian. Galeri video. Kita sudah berdeka secara institusi. Secara melihatnya kita sudah merdeka. Iya. Baik. Ya. Nah, ini ya Bapak-Ibu ya. Kelihatan di sini. Struktur halamannya ini sudah kelihatan ya. Pertama, halaman muka. Pak, itu pasti ada. Pas sudah ada. Tidak perlu membuat lagi. Pas sudah ada. Kemudian, tentang saya. Program pengawasan. Kemudian, ada. Agalah. Binaan. Ada galeri. Mau Pak, saya menambah lagi. Tidak. Ya. Tapi, sebaiknya yang utama. Kemudian. Subnya tadi, jangan lupa subnya. Misalnya program pengawasan, Pak. Saya mau bikin sub lagi. Ya. Nah, sama caranya. Tambahkan sub halaman. Misalnya akademik. Ya. Nah, nanti yang bidang akademik di situ. Managerial. Bapak-Ibu tambahkan lagi ya. Managerial. 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 Dan seterusnya. Nah, jadi sudah ada. Kita cek, Bapak-Ibu, di halaman ini ya. Oh, ini halaman muka. Bener-bener tadi halaman muka. Oh, ya. Tadi sudah ada ini. Halaman muka. Kemudian, tentang saya. Oh, tentang saya masih kosong. Ya. Tentang saya. Halo, Assalamualaikum. Ya, bersalamualaikum. Selamat malam. Bagaimana? Baik, Mas. Mas. Aku biasanya sama Madi ya. Ini ada. Apa ada. Ini. Mas Andre mungkin ini. Kalau lama gak ke rumah. Gimut dulu, Mas Andre. Iya, siap-siap, Pak. Baik. Oh, ya bisa aja. Bisa. Ini. Ini mana ini? Ini dari mana ini? Madianto nih. Mas, sebentar, Pak. Wah, lah. Tentang dia. Tidak bisa. Tidak bisa nge-miut. Sudah bisa ya. Ya, sebentar. Saya mute. Tidak bisa nge-miut. Oh, tadi ke rumah. Oh, Mas Andre. Ah, no ya. Sebentar, Mas Andre kohos. Oke. Sudah, Mas Andre kohos. Ya. Baik. Nah, ya Bapak-Ibu ya. Kita cek dulu. Bener gak? Oh, tentang saya. Diriku masih kosong. Kemudian lainnya. Lainnya. Oh, ya betul. Ada pengawasan. Pengawasan, ya. Nah, pengawasan ada subnya. Subnya ada akademik. Bener gak di sini? Oh, betul. Managerial. Oh, ya. Sekolah binaannya. Ada 10 misalnya. Ya. Ini misalnya SMP 1, Ketapang. Oke. Nah, SMP 2. Oh, ya. Sudah ada. Galeri. Nanti Bapak-Ibu cipkan foto-foto di sini, ya. Galeri. Video. Nah, ya. Berarti sudah ya Bapak-Ibu ya. Nah, halaman-halamannya. Sudah. Nah, tinggal Bapak-Ibu mengisi halaman tersebut. Ya. Tentu tentang saya. Ya. Atau foto dulu ya. Tentu saya boleh. Tentu saya. Tentu saya ini. Mau Bapak-Ibu isi. Maka kita sisipkan. Ya. Kita sisipkan. Kita bikin pemisah dulu ya Bapak-Ibu. Kemudian ini Bapak-Ibu bisa isi dengan foto Bapak-Ibu ini ya. Dan sebagainya. Teks ya. Tentang Bapak-Ibu apa. Diskrisinya apa. Nama. Tempat yang ngelahir. Sama ya. Jadi caranya. Misalnya Bapak-Ibu mau tampil foto ya. Jadi di sini Bapak-Ibu tambahkan. Klik dua kali atau double click. Ya. Pilih upload foto. Bapak-Ibu ya. Kalau fotonya belum ada di Google Drive atau penyimpanan maya pilih upload foto. Ya. Bapak-Ibu pilih foto yang dimaksud. Nah ini saya contohkan. Oke. Ya saya contohkan ya. Baik. Saya contohkan foto saya. Nah contohnya ini aja ya. Oke. Nah. Nah ini Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu juga boleh membuat ini. Memilih ini dulu. Memilih tata letaknya dulu boleh. Silahkan. Fotonya dua. Tiga. Teksnya di sebelah mana. Silahkan. Kemudian ini bisa diatur ya. Besar kecilnya. Silahkan. Kemudian ini diberi keterangan Bapak-Ibu. Misalnya. Nama. Ya. Itu kan Bapak-Ibu ya. Nama. Nanti Bapak-Ibu isi ya. Tengah lahir. Itu kan Bapak-Ibu. Itu kan Bapak-Ibu. Kemudian agama. Mau NIP. Mau pendidikan. Boleh silahkan. Bebas ya. Bebas. Bebas. Atau Bapak-Ibu mau pakai narasi. Pakai ini. Paragraf. Paragraf. Boleh. Silahkan. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa. Itu boleh. Unit kerja. Dan seterusnya alamat. Oke ya Bapak-Ibu ya. Oke. Baik. Ini. Nanti tinggal diisi saja. Dan seterusnya. Kemudian. Kita pilih pemisah lagi. Kemudian Bapak-Ibu bisa tambahkan. Di sini. Media sosial. Bapak-Ibu juga boleh ya. Silahkan. Misalnya pakai. Instagram. Youtube. Kemudian Facebook. Bapak-Ibu di sini. Jadi kalau orang membuka. Website Ibu itu. Oh iya. Ada. Youtube-nya. Itu-nya. Nah ini nanti dulu. Sebentar. Kita coba dulu. Bapak-Ibu yang halaman tadi. Saya mau cek Bapak-Ibu. Sampai di mana. Silahkan. Yang mau share screen. Silahkan. 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 Masa dari. Bapak mana Bapak nih. Ya. Pak dari Bengkulu Pak. Nah gitu dong. Pak Edi. Silahkan Pak Edi. Coba Pak ya. Ya. Pak Edi. Oke. Silahkan saya buka. Ya. Mas Andri saya ada tamu sebentar ya. Oke siap. Udah bisa nih Pak. Share-nya Pak. Udah udah bisa. Wih. Mantap Pak Edi ini. Ini ada Superman. Supak apa itu Pak. Nah tadi kamu nampakkan alaman. Ini yang pertama nih Pak. Iya. Alaman pertama. Sekarang saya mau menghilangkan kota ini gimana nih Pak. Jangan kotak apa Pak. Itu kan tema Bapak itu. Oh gitu. Bapak pilih temanya. Diganti yang gak ada kotak ini gimana. Itu di tema Pak. Di. Tema. Tema. Tema ini Pak. Iya tema-tema. Ada tema. Oh itu berarti saya ngambil yang diplomat itu ya. Iya. Kalau misalnya di perubah yang ini dia berubah sendiri. Iya berubah sendiri. Oke. Kemudian tadi menambahkan halaman tadi ya. Iya halaman. Klik halaman Pak. Nah. Ini udah saya yakin Pak. Cuma belum diisi nih Pak. Iya coba di klik tentang saya Pak. Tentang saya belum ada isinya nih. Nah. Oke. Klik ya. Iya. Nah itu nanti. Kayak tadi tuh. Kayak Pak. Pak Yip tadi tuh. Yang diisi tuh yang di halaman putihnya Pak ya. Iya itu nanti. Bapak pilih ke sisipkan. Sisipkan dulu. Tentang saya udah itu udah benar. Nah di putih halaman putih itu ke sisipkan dulu Pak. Sisipkan Pak. Klik sisipkan dulu. Iya. Kayak tadi tuh. Teks pemisah. Supaya bagus. Teks pemisah di bawah Pak. Teks pemisah. Pemisah. Pemisah pemisah. Pemisah. Saya gisir dulu ini. Ini ya Pak. Pemisah. Oke. Nanti di klik disitu Pak. Klik dua. Boleh. Diklik. Boleh. Bapak klik tata letak Pak. Oh di tata letak. Itu yang itu Pak di atas. Yang ini ya. Nah klik aja Pak. Nah klik. Nah Bapak pilih. Saya mau naruh gambar dua. Nah. Lalu keterangan saya ini ya pilih. Ya itu bisa. Gambar dua. Klik aja Pak. Klik aja ya. Iya. Nah. Ini tinggal. Nah itu dikasih gambar Pak. Upload misalnya. Nah upload. Pilih gambar boleh upload. Kalau upload maksudnya kita ngambil dari. Ngambil dari komputer Bapak. Liptop. Oke. Iya. Misalnya saya upload Pak ya. Iya. Silahkan. Biar merasakannya. Iya. Biar saya. Wih. Udah disiapin kayaknya nih fotonya nih. Nah. Nah satu lagi. Satu lagi Pak ya. Kepoto. Apsi Pak. Foto asli. Beda sama yang sekarang ya fotonya ya. Nah itu klik Pak. Klik lagi disini apa? Udah disini Pak klik ya. Klik plusnya Pak. Upload lagi. Upload lagi. Nah upload. Nah pilih yang Pak. Mana Bapak mau. Pak. Kita pilih. Kalau nggak praktik nggak ano Pak. Kurang gimana gitu ya. Iya. Terus praktik ya. Nah ini misalnya. Nah itu Bapak. Ada. Ini aja Pak. Iya. Kegiatan. Kebetulan ini kan ngikutin kegiatan webinar Apsi kan. Nah itu kan paket. Kan itu gambar Pak. Itu ngisi. Tekstnya ya. Nah itu dihapus dulu Pak. Dihapus. Ini yang dihapus? Bukan itu tuh. Ada totom sampah. Oh ini ya? Oke. Nah sekarang klik disitu. Dua kali. Nah pilih teks. Oh gitu. Sekali aja Pak. Iya sekali aja. Nah. Isi situ teksnya. Kasih keperangan. Apa gitu. Data pribadi misalnya gitu. Iya boleh. Data pribadi jangan data orang Pak. Iya. Bang. Untuk buat nama itu Pak. Di enter atau di klik lagi? Bapak mau. Oh mau ke bawah ya di enter. Itu data pribadi tadi Pak. Oh di enter sini ya? Iya enter. Misalnya mau di klik sama gitu. Iya. Nama. Paket tab Pak. Supaya rapi. Tab. Tab ya. Lagi Pak. Lagi. Nah titik dua. Oke. Kemudian. Tempat tugas gitu. Iya. Boleh Pak. Bebas-bebas aja. Bebas ya. Mau-maunya kita gitu Pak ya. Iya. Kan tentang Bapak tuh. Kan tentang Bapak bukan tentang saya. Sudah tempat tugas. Iya. Silahkan. Nanti banyak-banyak Pak. Pokoknya data-data Bapak dimasukkan di situ. Gitu ya. Kalau banyak sekali Bapak bikin halaman baru. Karya. Misalnya karya Bapak tuh. Misalnya PTS. Nah bikin halaman tersendiri. Bisa. Misalnya gini aja ya. Iya. Mantap Pak. Melang-melang. Melang-melang. Iya. Misalnya nanti kan bisa ya Pak ya. Iya. Bapak Ibu yang lain ya lanjut ya di kreasi ya. Diikuti ya. Diikuti. Misalnya Pak. Kita pengen di sini ada latar misalnya. Ngambilnya di sini. Iya. Latar. Boleh. Mau di latar-latar. Mau diwarnain gitu. Nah itu gambar penekanan boleh. Pak. Kita pilih gambar. Kalau pilih itu ngambilnya di. Nah itu. Bisa. Kalau ngambil misalnya ngambil di Google. Apa lho Pak. Google dengan URL Pak. URL. Eh lusuri Pak. Lusuri. Lusuri ya. Iya. Nah itu. Saya ini kan bungkulu Pak. Dekat pantai gitu. Buat pantai misalnya. Iya. Boleh. Tinggal dicari Pak ya. Iya. Silahkan Pak dipilih. Ya. Nanti Pak. Pilih yang semang dulu Pak. Nanti biar disesuaikan yang kontrak dengan foto Pak. Ini kan ada dulu Pak. Ada yang tegak. Lalu ada yang mendatar. Yang mendatar aja Pak. Landscape atau yang vertikal biasanya Pak? Landscape Pak. Landscape. Iya. Wah itu pantainya cantik tunggu dulu Pak ya. Ya. Nanti teksnya itu kan putih itu. Nah. Ya tinggal diketik aja Pak ya. Sesuaikan dengan itu. Oh gitu ya. Mantap Pak. Sudah mantap tuh. Ya. Sudah Pak. Sip. Silahkan yang lainnya. Bapak Ibu yang lainnya. Mantap. 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 Keren. Sip. Sip. Nanti menyusul. Iya. Lanjut Pak. Sampai di edit-edit Pak ya. Demikian juga halaman-halaman yang lain ya Bapak Ibu. Ya oke Pak. Silahkan yang lainnya. Yang lainnya siapa nih? Ini Pak melanjutkan yang tadi gimana Pak? Yang mana? Yang mana Bu? Siapa nih Ibu? Ya melanjutkan yang tadi setelah ini gimana? Ibu Mariati kah? Iya Ibu Mariati. Setelah ini gimana? Ayo Ibu. Iya saya belum. Eh sorry. Malah saya pin. Ibu share. Ibu share. Ibu share. Kami belum lihat. Punya Ibu. Oh share dulu. Iya. Sampai ini Pak tadi. Ibu halamannya sudah belum? Belum. Oh Ibu enggak? Iya. Ibu. Baru sampai sini tadi. Iya Ibu ngikuti Bu ya. Ngikuti pas saya mendemokan. Ibu mengikuti. Atau teman-teman mendemokan mengikuti. Baik. Ibu pilih Pix. Pix itu ada kanan itu. Di sini? Pages. Pix. Atas itu Bu. Di atas. Ada Pix. Kanan-kanan Bu. Turun. Turun. Bawahnya Publish. Ini. Page. Iya. Nah itu Ibu tambahkan itu Bu. Tombol tambah bawah. Tambah. Iya. Bapak Ibu yang lain ngikuti ya. Tentang saya atau diriku atau about me atau pakai bahasa itu ya. Nanti bisa di edit. Oh huruf besar kecil apa? Bebas. Bebas aja Bu. Bebas aja. Yang menurut. Yang sopan aja Bu. Setelah ini gimana? Ya di itu. Hidan. Doner. Don. Ini bahasa Inggris ini. Nah dan. Oke tambah lagi Bu. Tambah. Oh ini. Iya. Nah itu Ibu tambah tentang. Sebenarnya. Sekolah Bidaan. Apa Bu? Keluarga ku. Oh itu masuk ke diriku aja. Oh iya. Program pengawasan aja. Boleh. Nanti ke depannya boleh Ibu. Mau bikin set pribadi juga boleh Ibu. Bikin blog gitu. Seperti blog ya. Program pengawas itu. Boleh. Iya. Dan lagi. Dan. Doner. Dan. Terus tambah lagi. Ya. Di sini. Guru Binaan seperti tadi lah Bapak. Ya sekolah Binaan. Sekolah. Atau Madrasah Ibu kan? Iya. Madrasah Binaan. Madrasah Binaan. Betul Pak. Ya Ibu-ibu yang lain Bapak. Ibu yang lain ya. Disesuaikan aja ya. Silahkan sambil. Ini pokoknya edit. Sana edit sini. Oke. Kemudian. Tempat lagi Pak. Ya galeri. Galeri boleh. Apa Ibu? Ide Ibu apa aja Pak? Misalnya. Ibu mau bikin halaman apa? Iya. Supervisi. Boleh. Boleh. Pandemic. Ya. Supervisi boleh. Yang lain ya ikutin. Pastikan ikutin. Pandemic. Yang lain ya Bapak. Ibu ya. Ikuti ya. Jangan. Ini. Jangan. Lagi nih. Bisa. Sampai tidak mengikuti. Iya. Galeri Ibu. Galeri itu yang mana? Ibu ketik. Galeri itu. Foto-foto. Oh di sini. Nanti Ibu. Letakkan di situ. Ya Pak Edy itu. Foto-foto pengawasan ya Pak Edy. Masukkan aja di galeri itu. Siap Pak. Siap. Banyak-banyak. Tambah lagi Pak. Cukup? Boleh. Cukup. Cukup. Terus gimana? Klik-klik. Di luar. Di halaman. Di sini. Iya. Nah. Sudah ya Pak ya. Ya ya. Ibu kok bikin sup sekolah binaan. Supnya kan sekolah binaan kan. Ya. Madrasah binaan kan banyak itu ya. Di situ. Ya. Ad supik. Ad supik. Ya. Misalnya. Ini nama madrasahnya. Ya. Nama madrasahnya. Misalnya MPS atau Alia. MI. MI. Misalnya MIN. MIN. Ya. MIN 1. Ya. Tasik Malaya. Ya. Tambah Ibu Tasik Malaya. Ya. Kalau nambah lagi Bu. Ibu klik di luar dulu. Di luar dulu. Di luar aja. Ya. Ibu nambah. Nambah MIN nya itu di. Madrasah binaan. Kanannya. Kanannya Madrasah Binaan. Di sini. Atasnya. Atasnya Bu. Nah di situ. Oh iya. Oh jadi di sini. Bukan. Bukan. Yang kedua gitu. Bukan. Bukan Bu. Kalau seperti itu. Ibu nambah halaman baru. Halaman utama itu. Oh iya. Klik. Klik lepas dulu. Dilepas dulu. Klik di luar. Ya. Madrasah Binaan. Ibu klik. Kanannya. Ya. Terus. Add supik. Ya. Nah sudah. Ibu tinggal ketik aja. Misalnya MIN 2. Atau. Ya MIN yang kedua gitu. Ya. Sekolah Madrasah yang berikutnya. Ya. Misalnya MI. Nurul Palah gitu. Ya. Ya. Mantap. Cukup. Ya. Nah. Itu ya Bu ya. Ya. Nah kalau Ibu mau mengisi yang halaman diriku. Ibu klik diriku. Oh di sini. Ya. Bukan. Yang ditulisannya diriku. Kan Ibu mau mengisi tuh diriku. Nah. Klik. Nah. Sebelah kiri Ibu. Bukan. Bukan. Ibu kan mau mengisi diriku tuh isinya apa. Nama Ibu kan. Oh iya. Foto Ibu. Data-data Ibu di putih. Area putih kiri itu Bu. Bawahnya diriku. Ibu. Diru. Ico. Di mana Pak? Yang kiri. Kiri. Yang halaman lebar-lebar itu Bu. Putih. Halaman kosong. Putih. Ya. Kan Ibu mau mengisi di situ tuh. Nah. Ibu klik insert dulu. Menu insert. Atas. Sampingnya fix tadi. Oh ini. Ya. Ibu bikin pemisah dulu. Pemisah. Atau depider. Depider. Ya. Nah baru. Ibu mau nyisipkan. Di bawahnya itu Bu. Di bawahnya. Jangan ditarik. Oh jangan. Ibu klik dua kali di situ. Di bawahnya. Yang putih. Yang putih. Ya. Area kosong. Oh iya. Ibu upload. Pilih upload. Yang kanan. Kanan. Kanan Bu. Oke. Ya. Nah Ibu upload. Foto Ibu yang di laptop. Ada kan? Oh ada. Pilih aja Bu. Yang sesuai. Dengan keperluan. ya. 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 Bisa ya. Ya boleh. Open. Open. Open itu yang mana Pak? Itu bawah itu. Ada cancel. Ada open. Samping kirinya cancel. Oh iya, ini Nah, kan fotonya sudah di situ, Bu Nah, mantap, Bu Ya Klik sebelah kanannya kan Ibu mau beri biodata Ibu Jadi sebelah kanannya diklik Dua kali, nah, teks Pilihnya teks Ya Oh, nama gitu Ya, boleh, nama Cuma tanggal lahir Di situ juga Ya, Pak Ibu bisa Sematkan itu ya Media sosial itu ya Instagram, Facebook Halo Ya Mana Perti Ariyati Ya Alamat gitu, Pak, boleh ya Itu, kayak tadi, kayak Pak Siapa namanya? Pak, yang tunggu, Pak Edi itu Pakai tab, Bu Gimana, Pak? Wah, tulis Sama-sama 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 Selamat Kasih judul dulu, Bu Kasih judul, gimana, Pak? Di bawah Mariati Itu, Mariati Itu dihapus dulu, Bu Sama-sama Sama-sama Di sini, Pak Di sini, Pak Mariati Hapus dulu Ya, aturlah Tina Tina dokumen Kemana, sekarang Nah Biodata Pribadi Oh, iya Kayak judul, gitu Iya Data Pribadi Pribadi Mbak Pak Kenan Sama-sama Baru nama, gitu Iya Sama Jadi yang lain Ikutin, ya Jadi Jangan Takut Salah Ya Kalau di sini Salah, nggak dosa, Bu Tenang aja Oke, nama Pakai tab, Bu Supaya bagus, Bu Pakai tab Supaya bagus Tab Tiga kali aja Tab gimana, Pak? Tab, itu, Bu Di keyboard ada tab, Bu Hapus, tuh Di keyboard ada tab, Bu Sebelum Ada tab 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 Nah, lagi Satu lagi, Bu Lagi, Bu Lagi, Bu Sekali lagi, Bu Pakai tab, Bu Ini tab, Bu Yang titik dua terus, Bu Tab, tab, tab Di tab Nah, lagi, Bu Nah Begini Ya, cukup lah, segitu Takutnya tadi ada Tempat tanggal lahir, kan Panjang Salat asar dulu Oke, siap Udah salat asar ya Di sana ya Di Kalimantan Tengah sudah, Mas Di Kasungan Oke, siap Begini Ya, begitu, Bu Bagus, tuh Yang lain Yang lain Yang lain mengikuti ya, Bapak Ibu Ikuti, Bu Bapak Ibu yang dilakukan oleh Bu Maryatini Kalau yang belum Ya Silahkan, Bu Oke, siap Yang lain Yang lain Silahkan Di stop dulu, Bu Maryatini Oh ya Yang di atas itu ada tombol Tulisan merah Gini Ini, Pak Tulisan merah Stop, share Ya, ini Diklik Ya Terima kasih, Pak Ya, sama-sama Siapa lagi Monggo Mudah-mudahan Sudah Nartin, Pak Bu Maryatini belum di stop Sudah, siap Siapa, ini lagi Siapa lagi Nartin Bu Dede Bu Dede Coba, Bu Dede Bu Dede Bu Dede Silahkan, Bu Dede Silahkan, Bu Dede Silahkan, Bu Dede Iya Jadi, baru sampai sini Barusan mengikuti, Pak Oh ya Halamannya udah Buat belum? Oh, halamannya Bentar Kemana ya Halaman Katas, katas Halaman ini Oh, udah buat Sudah, oke Tapi, ini yang Yang saya belum Ini Untuk di galeri Ini Kayak gimana Kayak itunya Untuk pengisiannya Oh ya Ya Ibu mau bikin Sub, gitu Iya Misalnya, Pak Foto Misalnya foto, kan Oh, foto Foto Kayak terkantung ibu Ini saya contohkan aja Foto Nanti Satunya Video Jadi Kalau Orang membuka Kan Oh iya Ini foto-fotonya Kegiatan ibu Video Ya Untuk Maksudnya Kalau Isinya Isinya Gitu Oke, oke Setelah ini Kita praktekan Bu, ya Ibu praktekan langsung Untuk isinya Ibu klik foto Foto, bu Klik foto Ya Nah Ibu Nah, ini kan di halaman Di halaman foto kegiatan Ibu bikin Ibu klik sisipkan dulu Sisipkan Pokoknya setiap Pokoknya setiap mau Itu bikin Pemisah Bawah Ya Sisipkan Pemisah dulu Ya Nah Kemudian Kalau ibu mau Bikin Sesuai dengan Itu Apa namanya Ke atas Bu Ada Yang di kanan Yang di kanan lagi Yang sisipkan Oh, yang sisipkan Ya Klik, bu Ya Scrollnya naikkan, bu Scrollnya naikkan Ya Itu kan Ibu mau Tata letak Mau pakai Tata letak itu Misalnya Kalau enggak pun Enggak apa-apa, bu Langsung Nanti bisa ditata Sendiri Maksudnya Ini di klik Boleh Ya Nah Ibu Klik Tombol plus Itu Ya Ya Pilih upload Upload Ya Nah Ibu cari Foto kegiatan Apa Ya Nanti bisa Diganti Nah Sebelah kanannya Ibu Beri Penjelasannya Ini apa Foto apa Ibu Beri narasi Ibu narasikan Misalnya Supervisi Akademik Dengan Ibu Siapa nama Ibu Yang di Supervisi Itu Ya Ibu Ya Supervisi Manager Ya Enter Boleh Oh Minimal Padang Enter Ibu Siapa Itu namanya SMP 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 SMA Ditulis Kepala SMP Kepala 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 Sudah begini Sudah ya Sudah begini Kepala 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 Ibu Kalau mau Nambah lagi Pilih Pemisah lagi Di sini Pilih lagi Bukan Bawahnya Pemisah Pemisah yang tadi ya Pak Iya Oh iya Ini yang Baru pilih lagi Atau letaknya Kalau pakai Misalnya sekarang pilih yang itu Bu Yang textnya di bawahnya Yang kanan tuh Bu Bisa isi Empat itu Bu Empat Nah Ya Yang lain mengikuti ya Bapak Jangan tidak mengikuti ya Ayo Bapak Ibu Silahkan Bisa pilih tata letak Bisa nanti juga di Atur sendiri juga boleh Galeri itu Bisa foto Bisa video Bapak Ibu tuh Iya Silahkan Bu Kegiatan yang kedua Apa Nanti bawahnya narasinya Apa Keterangan gambarnya Ibu Oke Nah Bawahnya tuh klik gitu Bu Untuk Nah disitu Bukan Bukan Di bawahnya tadi Mantap Ibu Dede nih Ya Ya Sudah begini Pak Oke Nanti yang kedua sama itu Bu Cara Yang kedua kan Yang kedua kan sebelah kanan sama Caranya Dan seterusnya Video juga bisa masukkan ya Foto-foto Ibu Video-Ibu Ya Terima kasih Pak Ya Lanjutkan Bu ya Ya Dengan cara yang sama Bapak Ibu yang lain juga Seperti itu Lanjutkan Mengisi foto Mengisi video Dan seterusnya Baik Ibu Dede stop dulu Ya Ya Nah Kemudian Bapak Ibu Selain foto Video Kemudian Ada text ya Bapak Ibu bisa Sisipkan Ntar Ya Bapak Ibu bisa sisipkan Link ya Link Bapak Ibu punya Misalnya ini Sebentar Saya buat Saya Di sekolah binaan Misalnya ya Ya Di Sekolah binaan Ya Misalnya saya contohkan saja Nah Misalnya ini Sudah punya Website Bapak Ibu ya SMP 1 Misalnya Atau SD Mana Gitu ya Nah Ini Saya Bukakan dulu Contohnya Ya Ini Contoh Misalnya Bapak Ibu Ke sekolah Binaan Karena ada website Itu Ada website Nanti Bapak Ibu bisa Ini Buka Websitenya Ya Kemudian Dikopi linknya Bapak Ibu Linknya Dikopi Yang di Address Itu Kemudian Bapak Ibu Masuk lagi Kesini Kita Bikin Pemisah Dulu Ya Kemudian Disini Bapak Ibu Bisa Klik Dua Kali Sama Kemudian Tinggal Kita Coba Sematkan Link URL Ya Bapak Ibu Ya Nah Ini Link URL Kemudian Sisipkan Ya Ini Sematkan Ya Bapak Ibu Ya Kalau Ini Sematkan Sematkan Itu Ditempelkan Disematkan Jadi Kelihatan Ya Bapak Ibu Ini Saya Rubah Ya Karena Ini Untuk SD Mohon Maaf Ada Telepon Nah Seperti Itu Ya Bapak Ibu Saya Stop Dulu Yang lain Mana Yang lain Boleh Di Share Sekolah Binanya Harus Punya Website Supaya Bagus Kalau Belum Saya Teruskan Dulu Ya Mohon Maaf Tadi ada Telepon Masuk Baik Baik Bapak Ibu Bapak Ibu Sekolah Binaan Kita Misalnya Ada 10 Punya Website Website Sekolah Binaan Kita Kita Sematkan Disini Jadi Bapak Ibu Sudah Ada Disini Ini Tinggal Nanti Diklik Aja Disini Bisa Tapi Untuk Ngeceknya Bapak Ibu Ke Preview Ya Ini Pratinyo Ke Pratinyo Pratinyo Itu Untuk Melihat Tayangannya Jadinya Seperti Apa Nah Ini Website Salah Satu Sekolah Binaan Saya Bapak Ibu Salam Nah Ini Jadi Disini Kita Sematkan Websitenya Sekolah Binaan Kita Seperti Itu Ya Bapak Ibu Jadi Kita Klik Jadi Ini Namanya Sematkan Ya Mas Andri Sematkan Jadi Sudah Langsung Ditempelkan Disini Ini Tayangan Mode 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 Preview Kalau Pakai HP Seperti Ini Bapak Ibu Ini Menggunakan Tab Ini Menggunakan Laptop Seperti Itu Oke Ya Dipraktekan Ya Atau Saya Stop Dulu Mas Sandri Saya Ijin Sebentar Ada Tamu Lagi Nih Maaf Sebentar Bapak Ibu Ijin Ijin Terima kasih. 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 Nah, ini bentuk. Nah, itu. Jadi, seperti itu. Kalau ini pengen lihat hasil Bapak-Ibu, edit ya. Oke. Sekarang di-close saja, Bu. Ibu mau ngisi yang mana, Bu? Di-close. Di-close, Bu. Exit preview. Oke. Ibu mau ngisi yang ini ya? Isi yang mana, Bu? Yang sekolah binaan kan belum ada website. Gak tanya, jadi. Nah, harus bikin website tuh ke saya, Bu. Jadi, kalau ada sekolah binaan yang mau bikin website bisa ke saya, Bu. Murah meriah. Kalau nggak ada website-nya, berarti, Ibu, ketika di sekolah binaan itu kan, jangan di sini, Bu. Jangan di-click ininya, Bu. Tapi, klik TK-nya, Bu. Iya. Oh, TK. Ah, TK Kembang-nya. Oh, TK Kembang Dahlia. Ah, TK Duwantoro nih, misalnya. Nah, itu. TK Jaya Abadi atau. Contoh, TK Kembang Dahlia tuh, Bu. Nah, nanti Ibu di sini, misalnya, Ibu pernah apa gitu ya, melakukan apa di sekolah binaan? Galeri fotonya, videonya, boleh, Bu, di situ, Bu. Kejahatannya. Kalau yang galeri foto ini, Nah, galeri foto yang ini, yang ini, itu kegiatan-kegiatan. Ibu, seluruhnya. Ya, penyusunan RPTN di Hugus, di Pendampingan. Ya, ini seluruhnya itu, Bu. Nah, kalau TK, misalnya, nggak ada link kayak gitu ya, dibuat seperti itu aja, sekolah binaan. Oh, iya, iya, iya. Galeri foto, video, khusus TK itu, gitu, Bu. Iya. Nah, gitu, Bu, ya. Iya. Nah, atau bisa lagi, misalnya, Ibu bisa di-sub lagi itu, Bu. Misalnya, TK binaan, ngapain? Bisa di-sub, misalnya, add sub page lagi, boleh. Misalnya, super PC, misalnya. Nah, kegiatan super PC-nya ngapain? Di situ, boleh foto-fotonya di. Bebas, Bu. Wuruhnya yang ini, Bu. S besar. Nah, gitu. Jadi, pas di sekolah binaan, coba, Bu, di-click di ininya, Bu. Sekolah binaan. Enggak, yang di sininya, Bu. Yang di, apa namanya? Di atas. Yang sekolah binaan di atas, tuh. Yang di atas, Bu. Di preview, Bu. Di atas. Nah, preview. Nah, nanti di sekolah binaan. Sekolah binaan, Bu. Jangan di-click, Bu. Di ini aja, di apa. Ditunjuk aja, Bu, sekolah binaannya. Nah, di TK Kembang. D-click lagi. Klik yang tanda panahnya, Bu. Nah, itu ada sport PC. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi, aktivitas di sekolah ini yang dimuncul binaan, Pak, ya. Iya, gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, Pak. Makasih, Pak, ya. Oke, siap. Yang lain, yang lain. Boleh Ibu Sriwulan, Pak? Boleh, Mangga. Silahkan. Ini sudah sampai sini. Mana? Hasilnya, Pak. Sudah sampai sini. Ini halaman muka. Bu, ke halaman dulu, Bu. Apa? Ke halaman. Nah, ke halaman. Nah, klik dua kali, Bu. Halaman mukanya, Bu. Di halaman mukanya. Nah, itu diklik dua kali, Bu. Nah, itu ganti, Bu. Sama misalnya beranda, Bu. Di mananya, Pak? Ya, itu. Tulis aja, Bu. Ketik. Itu udah tadi. Eh, yang tadi, Bu. Jadi, di sini. Nah, klik dua kali. Dua kali. Nah. Beranda. Beranda. Nah. Eh, tulisannya. Wah, urut besar semua. Gak apa-apa. Sama ini, program pengawas. Sip. Udah. Oke. Nah. Ini. Ini program pengawas. Ya. Ya. Yang tadi halaman, yang beranda ya, Pak. Ya. Ini isinya. Itu. Ya. Kemudian. Coba di preview, Bu. Gimana, Pak? Di preview. Gombol-gombol preview di atas. Yang tadi, yang tadi kayak Bu Sunartin tuh, Bu. Preview. Preview. Atas. Yang ando, ando, Bu. Yang atas. Atas terus kayaknya. Ya. Atas lagi. Atas lagi. Atas. Atas. Atas dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Dekat gambar orang plus. Ada gambar orang plus. close, Bu. Ini. Nah. Preview-nya, Bu. Preview. Yang komputer tuh. Ada. Itu kan. Bukan. Close. Close. Nah. Bukan. 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 Ini bagaimana ini di. Selesai aja, Bu. Oke. Selesai. Oke. Oke. Oke aja. Selesai. Selesai. Itu ada tanda plus. Ada tanda tautan. Ada preview, Bu. Ketiga, Bu. Dari tanda yang tadi itu. Ketiri. Ketiri dua kali. Ini. Preview. Preview. Dari tanda plus tadi. Preview tadi dua kali. Ulangi. Nah. Sampai. Nah. Itu berating jauh. Oh. Berating jauh. Berating jauh. Iya. Iya. Nah. Itu hasilnya, Bu. Tuh. Iya. Iya. Di scroll ke bawah, Bu. Kamu lihat ke bawah. Tidak ke bawah, Bu. Iya. Ini udah. Iya. Iya. Nah. Itu seperti itu. Nanti kalau Ibu kurang cocok, tinggal Ibu edit. Misalnya. Tanya kebebesaran. Gitu. Tinggal di. Tinggal di. Tinggal di. Tinggal di. Coba klik. Yang sudah Ibu isi mana? Galeri atau apa? Sekolah binaan. Sekolah binaan. Boleh. Coba. Klik yang Ibu. Ibu buka itu. TK mana? Ibu klik. Sekolah binaan. Baru-baru nama-namanya aja. Namanya aja. Oh iya. Gak apa-apa. Nama-nama TK. Oke. Sip. Dan nanti Ibu di sekolah binaan tinggal Ibu isi. Misalnya. Foto-foto kegiatan. Atau foto. Foto sekolahnya, Bu. Foto sekolah. Atau itu. Profil atau ya Pak? Ya. Profil sekolah. Itu dan seterusnya. Kata guru dan seterusnya. Boleh dimasukkan. Jadi Ibu dah lakukan. Ya. Di close Pak? Ya di close. Di close. Ya. Nah itu tadi tampilannya Bu ya. Jadi setiap kita buat. Kita lihat tampilannya seperti apa nantinya. Jadinya ya Bapak Ibu semuanya. Baik. Sudah. Aman sudah. Sisipkan sudah ya. Ya ini. Ibu mau tanya apa lagi? Ya insya Allah ini pekerjaan sampai sini. Nanti setelah ini teh. Tadi kata Bapak ada yang harus dilaporkan. Kemana nanti? Oh ya. Nanti sebentar lagi kita pabrik ya. Ya. Ya baik. Tinggal Ibu lengkapi dulu. Ya. Nanti sebentar lagi kita pabrik ya. Kita publikasikan. Baik. Ibu bisa tunggu. Makasih itu pekerjaan. Sampai di sana Pak. Ya. Baik. Ibu close lagi. Yang di atasku ada tulisan merah. Warna merah. Oh ya. Oh ya. Ya udah. Baik. Baik ya Bapak Ibu ya. Itu tadi sudah kita membuat halaman sudah menyisitkan. Silahkan yang mau melihatkan Pak. Punya saya begini Pak ya. Pak Jul. Silahkan Pak Jul. Ayo Pak. Boleh. Bisa sharing dengan kawan-kawan. Teman-teman saya udah buat seperti ini ya. Silahkan biar teman-teman yang lain terinfeksi. Oh punya Pak Jul. Seperti itu misalnya. Silahkan Pak Jul. Sudah share screen Pak. Ya share screen Pak. Sudah. Share screen. Kemudian ada tombol share. Klik lagi share. Tulisan share ya. Sudah keluar Pak. Sudah. Sudah. Oke. Pak Jul dari Padang ya. Padang panjang Pak. Padang panjang. Oke. Nah itu post. Page-nya sudah ada. Tentang saya-nya Pak. Beranda dulu. Beranda. Ya. Beranda. Coba lihat ke bawah. Oke. Nah itu Pak Jul. Sebelah kanan. Sebelah kirinya. Ya silahkan nanti di edit-edit ya Pak ya. Ya. Selesaikan. Kemudian tentang saya Pak. Belum diisi lagi Pak. Ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian sekolah binaan. Oke. Sudah ada. Ya. Nah kemudian ada program. Program pengawasan ya Pak ya. Ya. Oke. Ya. Foto kegiatan. Foto. Oke. Klik aja Pak. Klik aja. Siposong. Ya nggak apa-apa. Nanti tinggal Bapak isi. Program pengawasan. Jangan lupa puternya diisi ya. Bapak-Ibu puter yang bawah. Oke. Sudah ya. Set. Kalau puter nanti setiap halaman sama itu muncul. Oke. Baik. Ininya kok kita potong apa-apa tulisannya Pak. Ya. Memang tidak bisa tampil semua itu Pak. Oh memang nggak bisa tampil semua ya. Tergantung panjangnya tulisan. Kalau kita ingin mengecilkan font-nya Pak. Kalau di sini nggak. Ini Pak ya. Nggak ada menu itu Pak. Oh gitu. Ada menu untuk ini. Paling Bapak Ibu ke tem. Ini kan bisa masuk semuanya nih. Ke tema ini Pak. Tem. Coba ya Bapak ke tem. Ya Bapak cari tema yang lain. Nanti tulisannya bisa berbeda. Ya. Baik. Sudah. Ya. Tinggal diisi ya Pak ya. Bapak Ibu jangan khawatir. Ini nanti sudah tersimpan di drive Bapak Ibu. Jadi misalnya di close. Ter close atau di close sore ini. Nanti malam edit lagi. Tambah lagi. Kuranginlah apa. Tambah lagi tuh nggak apa-apa. Besok lagi dibuka. Itu tersimpan ya Ibu-Ibu ya. Jangan takut hilang atau apa. Nggak. Nggak hilang. Itu sudah ada. Pak Suyanto mau share screen silahkan. Pak Suyanto Sumsel. Monggo. Iya Pak. Yuk saling berbagi Bapak Ibu dengan teman-teman. Yuk saling berbagi. Sudah ya. Sedang. Ya. Itu Pak Suyanto. Ya. Halamannya Pak coba lihat halamannya. Struktur halaman. Halaman. Di atas sedikit. Kiri. Zoom-nya ditutup aja. Di minimize saja. Ya. Oke. Oke ada halaman muka. Bapak bisa ganti beranda. Boleh klik dua kali. Oh. Ini Pak ya. Ya. Kalau mau ngedit klik dua kali. Oh ya. Beranda. 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 Ini Pak ya. Ya. Oke Pak. Sekolah Binaan. Sekolah Binaan. Ya. Kemudian ada program pengawasan. Ada pengawasan. Ya. Kalau tentang sayanya mau naik ke atas. Bapak klik. Tahan. Tarik Pak. Di bawahnya beranda. Klik. Tarik. Ya. Terus. Terus. Ya. Lepaskan Pak. Nah. Nah. Seperti itu ya. Kalau mau ngatur urutannya. Boleh. Ya. Terus tarik ke bawah Pak. Nah ini Pak Suyanto. Ya. Musi rawas. Oke. Tinggal Bapak edit kembali. Itu ya. Apa. Terus tentang ini Pak. Sekolah Binaan. Ya. Belum ada website-nya. Gimana Pak? Gak apa-apa. Sekolah Binaan. Bapak udah bikin sub. Udah-udah Pak. Ya. Coba Bapak klik. 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 Kandem. Sebelah kirinya itu. Sekolah Binaan itu Pak. Kiri. Kiri. Kiri Pak. Kiri lagi. Nah SD. Itu Pak. Coba klik salah satu SD. Bapak mau ngisi misalnya SD. Sindang jaya. Sindang laya ya Pak. Sindang laya atau apa. Pending aja Pak. Ya silahkan. Nah. Di bawahnya Bapak bisa. Isi foto. Foto SD-nya. Oh ya. Caranya. Ini Pak. Langsung praktekan Pak. Siap Pak. Sini di sebelah kiri. Sini Pak. Bapak sisipkan dulu. Bikin pemisah dulu. Sip. Oke. Cari pemisah. Pemisah. Ya. Kemudian Bapak pilih tata letaknya. Narik scroll ke naik ke atas Pak. Belum. Scroll yang ini. Yang kanan. Yang kanan. Yang kanan. Nah. Tata letaknya misalnya Bapak foto. Berapa baris. Fotonya yang mana. Letak. Boleh. Ini Pak Yung. Sampai ya. Ya boleh. Nah itu tinggal Bapak isi fotonya. Ya. Klik. Plusnya di klik. Foto. Pilih upload. Ya. Tinggal Bapak cari foto SD itu. Itu Pak ya. Ya. Coba Pak. Ya diisi aja Pak. Dicari Pak. Tidak harus website ya Bapak Ibu ya. Itu kan saya contohkan kalau website. Tidak harus. Itu. Hanya contoh aja. Bapak Ibu bisa kirim. Foto. Video juga boleh Pak. Di situ. Ditanam di situ. Video kegiatan sekolah itu. Begitu. Sama caranya. Ya Pak. Nanti aja Pak ya. Kan ketemu juga. Boleh. Dicoba satu aja Pak. Nanti tinggal diganti. Gak apa-apa. Ini misalnya Pak ya. Ya. Untuk contoh aja. Nah. Seperti itu kan Pak. Ya. Nah yang lain juga sama. Yang ada plusnya nanti Bapak. Tinggal. Tambahkan seterusnya. Keterangan dimana Pak? Kalau keterangannya. Itu kalau model itu gak ada keterangannya Bapak. Oh gitu ya. Yang sebelah kanan di klik. Dihapus aja. Oh yang ini Pak ya misalnya. Nah itu ada tanda. Bukan. Oh salah. Bapak undo Pak. Undo. Atas itu Pak. Ini Pak ya. Kanan. Bukan. Oh yang ini. Iya. Oke Pak. Nah. Yang ini aja yang dihapus. Yang kanan ini Pak. Klik. Bukan. Yang. Ya itu. Plus yang kanan ini. Kan Bapak mau ngasih. Nah itu. Jangan plusnya. Di luarnya plus. Ya klik. Klik Pak. Nah ada tanda tempat-tempatnya. Ini Pak ya. Iya. Oh. Oh bener Pak. Iya. Sip. Makasih Pak. Mantap Pak. Dilanjutkan Pak ya. Iya makasih banyak Pak. Oke. Kita ganti teman yang lain. Oh ya Pak. Maaf Pak. Saya tertarik dengan Pak Andri tadi Pak. Hah? Untuk buat website sekolah tadi Pak. Iya. Boleh Pak. Website sekolah nanti bisa hubungi Pak Andri. Hubungi saya. Boleh. Pak juga bisa ya. Iya. Iya. Mas Andri. Jagonya itu ya. Nanti. WA saja ke beliau. Oke Pak. Makasih. Iya. Sekolah-sekolah binan saya juga saya bimbing Bapak Ibu. Ya. Supaya ada website sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa. Sekolah bisa gunakan banyak hal ya. Iya. Mas Andri akan menyampaikan tuh. Banyak hal. Kalau saya. Saya deploy untuk Office 365. Nah itu. Di sekolah punya Office 365 sendiri. plus untuk siswanya. Unlimited gitu Bapak Ibu ya. Jadi SMP, SMA, SD. Sekolah saya kan binannya SD tuh. Nah itu saya. Saya. Pandu membuat website-nya tuh. Sudah beberapa sekolah. Tapi belum semuanya nih. Sekolah binan saya kan ada 11. Nah itu baru separuh yang ada. Oh iya Pak. Baik. Kalau Bapak tertarik nanti hubungi. Itu. Mas Andri boleh. Mas Andri ya Mas Andri. Oke siap-siap. Nah itu. Ada nomor HP-nya kan. Ya. Mas. Ya itu. Kalau sudah ada. Sangat. Bermanfaat sekali. Bermanfaat luar biasa itu. Luar biasa. Semua bisa ditanam disitu. Guru-guru juga punya. Bisa nempel ya Pak Mas Andri ya. Iya. Guru-guru di sekolah binan bisa nempel di webnya. Kegiatannya bisa disitu. Pembelajaran BPDB semuanya. Bisa semua. Bisa semua. Terima kasih. Baik. Selanjutnya ini pukul 15. Baik ya. Sekarang setelah kita menyusun atau mendesain Google Set kita. Kita publikasikan supaya bisa diakses oleh orang lain. Guru binaan, kepala sekolah binaan, korwas kita, kepala dinas ya. Nah dan lain-lainnya yang berkepentingan. Nah sekarang langsung praktekan saja Bapak Ibu yang praktek ya. Silahkan. Siapa yang mau menjadi relawan lagi? Share screen untuk kita praktek mempublikasikan. Boleh Pak, belajar Pak. Silahkan. Pak Edy ya. Iya. Oke Pak Edy, bangga. Bangga. Walaupun misalnya belum maksimal isi semuanya, enggak apa-apa. Ya. Nah ini sudah mantap nih Pak ya. Ini baru galeri yang diisi Pak karena ada foto. Iya, iya, iya. Enggak apa-apa. Nah nanti program pengawasan Bapak Ibu ya file-file-nya bisa dibuat, dimasukkan ke Google Drive. Nah nanti link-nya yang dimasukkan di situ. Kemudian karya-karya Bapak Ibu bikin halaman satu lagi. Karyaku atau karya gitu. Nanti BTS Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu segala macam, ada best practice, kemudian ada makalah, ya. Ada Bapak Ibu bikin video pengawasan Bapak Ibu dan sebagainya. Karya-karya Bapak Ibu dimasukkan di halaman karya. Ditambah lagi halamannya Pak, karya. Nah karya dan prestasi. Wah begitu ya Pak ya. Baik. Nanti prestasinya misalnya menjadi pengawas prestasi tingkat provinsi, tingkat nasional. Nah foto-fotonya di situ ditampilkan semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Atau apa itu penyemangat teman-teman guru dan sekolah kita. Nah sekolah binaan juga dikunci ya Bapak Ibu ya. Di sekolah binaan juga ditampilkan. Sekolah ini adiwiyata nasional atau apa, UKHS, perpustakaan. Dan itu di akreditasi terutama ya Pak ya. Akreditasi sertifikat akreditasi sekolah ditampilkan di situ. Mantap pokoknya semuanya bisa dimasukkan. Baik. Setelah sudah semuanya kurang lebih. Kita klik tombol. Bapak preview dulu Pak. Bapak preview. Mana Pak? Bapak Pratinjo. Atau preview. Ini Pak ya. Kita lihat dulu seperti apa. Oh ya seperti ini. Kurang lebih nanti foto-foto Bapak kalau diakses. Ya oke. Kalau sudah. Sudah dilihat-lihat. Sudah ya di galeri. Nah seperti itu. Ya Pak yang disiwa. Ya. Mantap Pak. Sekolah binaan baru nama-nama sekolahnya Pak. Ya nggak apa-apa. Baik. Lanjut. Kita klik tanda close. Tanda silang bawah itu Pak. Ntar Pak saya geser dulu. Ya. Nah. Itu kemudian kita klik publikasikan di kanan. Kalau yang pakai bahasa Inggris publish ya. Klik sekali aja Pak. Ya klik sekali. Oke. Nah. Di situ alamat webnya Bapak. Seperti itu juga boleh. Diganti juga boleh ya. Ini bisa diganti. Boleh Bapak. Detik namanya nama Pak Edi. Edi. SSMP Bungkulu Tengah. Boleh. Kalau gitu aja juga boleh. Nanti itu yang akan muncul Pak ya. Muncul. Biasanya gitu aja dulu Pak. Biar. 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 Biar ya. Kemudian Pak. Bapak centang yang setelan penelusuran itu Pak. Ini. Ya. Oke. Yang siapa yang dapat melihat situs saya. Itu kan siapa saja. Berarti semua orang yang melihat kalau mempunyai linknya nanti. Jadi biarkan aja begitu. Ya. Kemudian Bapak. Ini dikelola ini ya. Siapa saja. Sudah itu Pak. Sudah siapa saja maksudnya. Sudah di publikasikan Pak. Artinya semua orang bisa itu Pak ya. Ya. Kalau nanti bisa. Ya. Ini publikasikan. Betul. Ya. Kemudian. Kita tunggu. Nah. Ini sudah di publikasikan Pak. Nah kemudian kita mengambil linknya. Linknya. Gimana Bu? Ambil yang sebelah kanannya Pratinjo. Yang lain ikuti ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang lain mengikuti langkahnya ini. Ikuti saja. Ya. Klik Pak. Oke. Nah. Itu linknya. Jadi Bapak salin link. Klik salin. Ya. Nah. Linknya kan panjang Pak. Ya. Nah Bapak pendekan. Bapak sudah bisa kan pendekan. Caranya gimana ya Bekan? Pakai pemendek URL Bapak. Klik tanda plus di atas kanan itu. Gini? Tanda tab baru. Yang kanan paling atas. Nah. Ya. Oke. Ya. Misalnya kita pakai gigi. Tadi saya contohkan tadi. Gigi titik gigi. Klik di sini Pak. Ya. Gigi titik gigi. Itu di spasi dulu Pak. Di spasi. Ya. Enter Pak. Di enter. Ya. Bapak sudah pernah membuat namanya ini. Ya. Kemudian klik. Di put your long URL here. Klik. Bapak paste. Yang di paste ini tadi itu linknya ya Pak ya. Paste aja Pak. Control V. Ya. Klik kanan paste boleh. Ya. Kemudian. Bapak. Coba Bapak tekan tombol home. 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 Di keyboard. Home. Oh iya di keyboard Pak. Ya. Ada di kanan atas biasanya. Home. Untuk ngecek ke depannya Pak. Ya. Home Pak. Home. Oh iya. Klik aja. Ya tekan. Tekan. Oh iya. Google site. Oke. Bapak. Klik. Itu centang customize link. Oke. Nah. Bapak beri nama itu Pak. link-linknya Bapak beri nama. Misalnya. Nama Bapak. Google site. Pak. Edy. Edy Google site. Boleh. Di balik boleh? Atau Google site? Boleh. Boleh. Oke. Google. Spasi sih ya itu Pak. Boleh. Spasi. Edy. Edy. Itu aja misalnya Pak. Boleh Pak. Edy. Oke. Ya Bapak. Disorten. Disorten URL. Klik ya. Ya. Sorry Bu. Yang kerta. Ya. Itu sudah jadi Pak URL-nya. Bapak. Blog itu. Oke. Tab. Ini blog. Blog habis. Ya blog habis. Bangudan. Ah Bapak copy. Bangudan. Iya. Baru. Baru bapak. Buka. WA itu Pak. Sebelah kiri. Paling kiri. Tab paling kiri kan ada WA. Ya group ya. Ya. Misalnya ke digital Pak. Ya digital 24. Oke. Bapak paste disitu. Sekarang Bapak. Oke. Kirim Pak. Ya kirim. Nah sudah jadi Pak. Oke. Sekarang kan sudah Bapak Ibu semuanya ya diikuti ya. Kan sudah dipublish. Bapak Ibu yang lain bisa buka punya teman punya Pak Edi. Tinggal klik aja Pak ya. Iya. Kemudian Pak Edi masuk lagi ke Google site tadi. Masuk ke Google site. Ya tabnya Google site itu. Misalnya setelah ini besok rusak Bapak Ibu ngedit-ngedit itu ya. Menambah foto, menambah video, menambah teks dan sebagainya. Bapak klik publish lagi. Misalnya. Tulisan portfolio. Pokoknya setelah mengedit. Misalnya gini Pak. Saya ubah ini Pak. Iya. Portfolio pengawasan digital 24 misalnya. Iya. Ini di publish lagi. Iya publish lagi. Nah. Oke ya Pak. Oke kan. Iya. Nah itu ya Pak ya. Iya. Yang sebelah kiri yang terbaru. Yang sebelah kanan yang sebelum dirubah. Iya kan. Perlu di klik lagi nggak? Iya. Klik lagi? Iya. Oke. Nah udah selesai Pak. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Besok rusak. Bapak Ibu edit kembali. Edit-edit lagi. Dan seterusnya. Bapak publish lagi. Saya tanya dikit ini Pak. Boleh. Mohon maaf. Kalau udah dipublish artinya semua halaman udah terseret semua ya? Sudah terpublish semua. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Sama-sama Pak Iti ya. Oke Pak. Makasih. Yang lain Bapak Ibu yang ada kendala nyimpan memendekkan URL silahkan. Saya Pak. Siapa lagi? Halo saya Pak. Yang Bapak Ibu semuanya kalau yang sudah selesai mempublish, memendekkan kirim ke grup WA ya. Nanti ya. Nanti ya. Jadi Bapak Ibu. Ya sebentar Bu Dede. Bapak Ibu bisa kami lihat Google site Bapak Ibu. Ya. Baik. Bu Dede silahkan. Pak Edi di stop. Apa? Share-nya. Bu Dede silahkan. Yang lain boleh. Monggo. Bu Dede silahkan. Ini Pak baru kosong masih kosong. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa di publish. Nanti Ibu bisa edit kembali kok. Oh iya. Jadi bisa di edit kembali ya Pak. Bisa. Ibu sudah publish belum tadi? Belum. Belum tahu. Ini ketinggalan barusan ke wakang dulu. Nanti di publikasikan Bu. Di publikasikan itu. Tulisan publikasikan. Bentar Pak. Ini halaman. Atasnya. Atasnya. Oh ini. Walaupun kosong nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nanti di edit kembali mengisi lagi. Oh iya. Klik Bu publikasikan. Ya. Nah ibu centang yang setelan penelusuran. Yang ini. Ya. Baru publikasikan. Publikasikan. Ya mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Pak Suyam tuh sudah ya. Sudah ke Pak Suyam tuh. Langsung. Langsung ibu ambil linknya. Di Pratinjo itu Bu. Ada sebelah gembar rantai itu Bu. Gambar orang. Sebelah kirinya. Kirinya. Kirinya orang. Bentar Pak. Kirinya lagi. Ini. Kirinya lagi. Ya. Itu untuk melihat. Seperti apa sih. Kalau dilihat orang. Nah begitu. Ya. Mode tayang namanya Bu. Mode tayang. Kalau di. Bahasa lainnya. Ini masih kosong. Ya nggak apa-apa. Baik. Nah. Ibu close. Kalau sudah salah saya melihat-lihat. Oh iya seperti ini. Misalnya gini. Maksudnya gini. Kalau melihat tuh. Oh ini kelebaran. Oh ini kebesaran. Oh ini kurang besar. Nah begitu. Nanti tinggal edit gitu. Ya. Itu kalau dilihat di tab. Dilihat di HP. Dilihat di laptop. Baru kalau sudah. Close. Close-nya ini. Ya. Ya. Baru ibu ambil link-nya. Itu ada. Di kanannya perat injok tadi. Ini. Ya. Klik. Nah itu. Salin link. Salin link. Ya. Itu kan link-nya panjang itu Bu. Ya. Ibu pendek kan. Tadi seperti Pak Edi tadi. Tanda plus. Tanda plus di kanan atas itu. Tab baru. Tambah tab. Tab. Oh tambah tab. Ya. Terus. Kita buska. Pemendek URL. Pakai GG misalnya. GG. Kalau Bapak Ibu yang biasa pakai Bibli. Ya boleh pakai Bibli. Pakai. Bentar Pak. Nggak kurang jelas. Apa? Harus bagaimana? Ibu ketik GG. Titik GG. Ketik. Oh GG. Titik. GG. GG. G. Spasi. Ya. Enter. Terus enter. Ya. Itu tuh. Maksudnya tuh. Pemendek URL Bu ya. Oh. Ya. Ini cara memendekkan URL. Bapak Ibu misalnya bikin form. Bikin. Kan link-nya panjang tuh. Ya. Dikecilkan. Jadi Ibu ketik. Put URL diklik. Yang. Put. Long URL. Klik. Klik. Ibu paste. Paste. Tempel. Tempel. Ya. Nah. Ibu centang. Customize linknya di centang. Ya. Nah. Diberi nama. Yang pendek. Namanya memendekkan. Namanya jangan panjang banget. Oh. Ya. Misalnya. Namanya. Misalnya. Google site. Ibu. Titi. Budede. Siti. Google site. Benar ya. Google site. Terus gimana Pak? Ya. Nama Ibu. Supaya orang tahu. Oh. Ini punya Budede. Oh. Boleh. Silahkan Bu. Silahkan. Harus. Bisa. Pakai spasi. Atau boleh disingkat? Bisa. Spasi bisa. Boleh disingkat. Misalkan namanya. Atau gimana? Boleh. Silahkan. Boleh Bu. Masih panjang Bu. Oh ya. Udah. Ya udah. Gak apa-apa. Ya udah. Gak apa-apa. Kata Pasu Yamto. Panjang Bu. Gak apa-apa Bu. Udah. Ini kepanjangan Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh udah. Wah. Itu. Gara-gara Pasu Yamto itu. Gak apa-apa. Sudah. Gak apa-apa. Sortan URL Bu. Kalau sudah sesuai. Sortan URL. Ini. Iya. Nah. DSC. Itu di copy Bu. Copy habis. Dari depan ke belakang tuh. HTTP tuh. Di block. Di block. Oh di block. Klik. Tahan. Tarik ke kiri. Oh iya. Atau tarang. Tahan. Tarik ke kanan. Jangan ada yang ketinggalannya Bu. Gak mau nanti di klik orang. Bentar Pak. Ya. Oh kok gak bisa. Kliknya di belakangnya. Nah. Dari depan pun boleh. Atau kontrol A juga boleh. Ya. Sip. Mantap. Dikopi. Kemana Pak? Ke WA Bu. WA Group. Oh. Nanti. Nanti begini. Ini kan latihannya. Nanti dipastikan di WA Group. Sekolah Binaan. Bapak Ibu ya. 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 Boleh dicoba di digital. Ini aja Pak. Sekarang ini dikumpulkan di digital 24. Klik. Baru dipaste. Tempel. Nah. Sudah masuk itu Bu. Itu tinggal. Nah. Itu ya Pak. Siapa itu? Sudah ada itu Pak. Ya. Alhamdulillah. Saya tinggal melihat-lihat aja itu. Tinggal klik-klik itu. Lihat punya Bapak Ibu ya. Ya. Makasih Pak. Baik. Mantap Bu. Tanggal tinggal nanti Ibu edit ya. Ada pencerahan. Ya. Alhamdulillah kasih Pak. Ya. Ibu. Pak saya Pak. Boleh. Kok dipublikasikan di Bapak. Nggak keluar alamat ya Pak ya. Yang mana? Coba Pak ya. Pak Suyanto ya. Iya. Pak Suyanto. Oke. Silahkan Pak. share screen dulu Pak. Iya Pak. Pak. Silahkan dicoba Ini kan Pak Publish Ya Pak Publikasikan Ini lupa tidak keluar Pak Ya Diketik aja Pak Ketik nama Pak Oh nama Nama boleh Ya Lagi Pak Tambahin lagi Pak Itu sudah digunakan Pak Tambahin lagi Pak Oh gitu masanya Pak Ya boleh sudah Dicentang dulu Centang dulu Pak Centang yang kotak Setelan Ya Oke Pak Nah Ya Sudah Bapak mau lihat dulu Bapak mau lihat dulu Boleh di Prasinjo Sebelah kiri Ya Ayo yang lain Linknya nanti di group ya Ya Seperti itu Pak Nanti kalau dilihat di Ya Sudah Kalau sudah Close Di close itu tanda silang Kanan Bawah Bawah Pak Kanan Oh ini Pak ya 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 Nah baru ambil linknya Nah Itu ya Yang lain ikuti ya Bapak Ibu ya Klik salin Salin Pak ya Ya Bapak pendekan Buka tab baru Ya buka tab baru Bapak pendekan Pakai Pemendek URL Sini dulu Pak Gigi dulu Pak ya Iya Kekulurnya Yahoo Pak ya .gg .gg Nah ini salah satu Pemendek URL Enter Pak Oh enter Ya Bapak Bapak Tempelkan disitu Pak Diput URL Iya Keluarnya kok itu Pak Ya Gak apa-apa Itu belum Klik customize link Itu Centang Dicentang dulu Diberi nama Ya Bapak beri nama Ini coba ya Ya Google Site Boleh Oke Pak Ya Ya Kalau ada yang Shorten Keluar wana merah Gak mau Itu ditambahi Atau Sudah dikurangi Itu Sudah pernah dipakai Sudah dipakai Sudah di Copy Pak Linknya itu URL-nya Ya Baru Bapak WA ya Iya Misalnya ke WA Nanti Nanti Bapak kan Kiri ke WA Tapi Sekolah Binaan Ke Digital dulu Ke grup kita Dulu Pelatihan kita Kondak keluar Ininya Pak Kondak keluar Google site-nya Ini Pak Lambangnya Biasanya Detek dulu Tadi beberapa detik Pak Diulangi lagi Pak Pastel Pastel lagi Oh iya Dan Oh tak Karena yang Di publis tadi Pas halaman Binaan Pak Ini keluarnya Binaan Pak ya Enggak Enggak Apa-apa Enggak Apa-apa Enggak Pak Makasih Pak Baik Bapak Ibu Seperti itu ya Cara Mempublish ya Nah Nanti 21 orang Nanti ada Linknya semua ya Bapak Ibu Di WA Group itu ya Nanti kami Saya dengan Mas Andre Nanti akan Ngeceknya Melihatnya Nanti kami Melihatnya Oh iya Ada pertumbangan Nanti Oh besoknya Bapak Ibu ini Sudah edit lagi Nah gitu ya Jangan berhenti Sampai di Kegiatan ini Lalu berhenti ya Pak Maigo Pak Maigo mau Send Karya Pak Maigo Ya senyum-senyum Pak Maigo nih Pak Maigo dari mana Pak Dari Lamando Pak Oh Lamando Dekat saya ini Ya dekat Ketapang nih Ya Lamando Ya Saya pernah ke sana Tentangga Kabupaten ini Baik Mau share Pak Karya Pak Maigo Ya ini Masih Masih belum Masih belajar Pak Ya enggak Bapak Monggo Ya Saya Ya Dengan teman-teman Yang lain Silahkan Masih ada Waktu ini Mereka pagi Ya Yang Bapak Ibu Yang ada kendala Publish ya Pak Sambil nunggu Pak Maigo Share screen Ya itu sampai di Itu 10 menit lagi Ayo silahkan Yang mau Ya Pak Maigo ya Ya Satu lagi ya Pak Maigo ya Ya Silahkan Pak Ya Nah sampai di sini Pak Oh ya Oh udah Oh ya Berarti tinggal Bapak Masukkan Masukkan Pak Tempel Nah Keren Pak Keren ini Masih lengket di mana Tidak ada lupa Sudah Publishnya diselesaikan ya Pak ya 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 Oke Mantap Bapak Ibu Ya Itu ya Bapak Ibu Google site ini memang Ya Memerlukan Kreativitas kita Ya Menempelkannya Menyisipkan video Menyisipkan link Menyisipkan Disitu banyak ya Pak Ibu Tinggal diselesaikan aja Ada spreadsheet ya Dan lain-lain ya Silahkan Di kreativitas masing-masing Nanti dimasuk-masukkan Nah akhirnya kita mempunyai Benar-benar memang Portfolio digital kita Ya Nah Seperti itu Bapak Ibu Nanti ada tambahan dari Mas Andre ya Sebentar ya Siap Sebentar Ya Silahkan Apa tambahannya Udah pada jago-jago nih Oke Ya Tambahannya Ini aja nih Kan Bapak Ibu Kepala Punya Sekolah Binaan Terus Kepala sekolahnya juga harus Di ini ya Dibina Gitu ya Sampai Ke jajaran guru Bapak Ibu Sampai jajaran guru Apalagi sekarang kan Posisinya PJJ nih Apalagi tadi ada beberapa Apa namanya Pengawas TK Tadi nih Pengawas TK Ya Pengawas TK Banyak kebingungan guru TK Kalau PJJ Gitu ya Ada teman-teman saya juga guru Guru TK Gimana PJJ-nya Pak Andri katanya Nah Banyakannya Kalau PJJ itu kan Harus Daring ya Masa anak TK harus Daring gitu kan Maunya tetap muka Maunya tetap muka ya Bagaimana nih Kalau saya itu Karena kemarin Saya ngasih solusi Ke teman-teman saya Itu guru Guru TK Guru SD Dan sebagainya Kalau guru SD Guru TK Udah pada Kreatifnya Lebih tinggi sih Karena kan Menciptakan Apa namanya Menciptakan Inovasi ya Dia bikin video Bikin ini Terus di share Link Youtubenya Gitu kan ya Bapak Ibu ya Link Youtube Terus di nilai Sama gurunya Ke orang tuanya Bahkan orang tuanya Apa nih Nah Kalau saya Kemarin tuh Dibuat gini Bu Jadi bisa dibuat Portofolio Apa namanya Google Set ini Dibuat satu tema Kalau disebutnya Tematik Gitu ya Tematik Nanti pak Nanti Digital pak Ini coba saya Set dulu ya Terima kasih Buat pengetahuan Nanti di lapangan Di lapangan Ya Yang banyak pak Benar-benar Gelas kosong Gelas-gelas kosong ya Bu ya Jadi contohnya Saya sebenarnya Ini aja nih Contoh Ada contoh Ini ke Teman-teman saya Di guru Apa namanya Guru-guru SMK SMA ya Bu ya Ya Ini contohnya Jadi Kalau Bapak-Ibu punya Ya Temuan di lapangan Mau menggunakan Google Set Ya seperti ini aja Kita buat Misalnya kalau guru TK Guru SD Itu kan tematik ya Kalau SMK SMP Itu kan Per KD ya Per kompetensi dasar Atau per ini Gitu ya Nah Ini dibuat Per tematik aja Bapak-Ibu nih Disini Jadi temanya apa Ininya apa Gitu kan Pertematik Ini temanya apa Untuk berapa Berapa durasinya Nah ini Nah kegiatan Pembelajarannya Disini Kegiatannya apa Saja disini Misalnya Ini Kreatif-kreatif Guru-guru TK aja Kalau kemarin Guru-guru TK Panri boleh gak Ini kalau misalnya Kegiatan pembelajarannya Kegiatan pembelajarannya Nah kalau Di share Link Youtube kan Biasanya Youtube itu kan Banyak ya Bapak-Ibu ya Videonya dan sebagainya Jadi Banyak Video-videonya Dan sebagainya Saya Buat seperti ini Bapak-Ibu Jadi pertema-tema Kayak gini Bapak-Ibu Bapak-Ibu ares… Bapak-Ibu Soотuk Bapak-Ibu Soho Pembelajarannya Bapak-Ibu Tomas Sedih Kayak temenya Pembelajarannya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.